Ya, apa sih sihirat nanya? Apa sih sihirat? Oh ya Udah malah, belum sihirat Udah Hai semuanya Aku live lagi, sendiri tapi Bing deh kalau live sendiri Enak aja baru banget Astagfirullah, aku baru mandi Aku baru mandi Hai Ya ini aku sendiri, aku gak ada iniannya Temennya Konbanwa Pasti mandi bibik enak aja Aku mandi betulan Aduh, aku gimana nih kalau sendiri nih Bingung Iya harus aku caption karena orang pikir aku ntar belum mandi lagi Aku udah mandi Lay down Eh gimana kalian nonton gak guys kemarin? Oh my god Catnya baru nih Catnya baru nih, iya dong Aku ganti kamar Eh ganti cat kamar Mana ada baru kayak, kayak baru bangun Sama Ume Sama Ume Ume kan lagi show kan? Aku bingung nih showroomnya ngapain Kita ngobrol aja ya baca komentarnya Sekarang ngekos Hahaha Ini kalian gak tau depanku ada mamaku Aku Aku gak boleh ngekos Oh mamaku tuh Aku kemana-mana ada mamaku udah pasti Nangis kejel banget mutus aku Jangan gitu dong, malah aku Sumpah Eh mukanya ya Kayak Kayak lagi ngeden Sumpah Aku di grup keluarga aku bukanya di cup-cup-cup malah dibilang Kakak lagi ngeden ya Gitu Udah tuh nangis Nah bener Kita bahas Kita halo-halo aja dulu Halo, halo Cerita Kita Iya kita cerita-cerita ntar Nanti kita pilih Nanti Kita ngapain nih Kita Baca-baca komen aja ya Setelah aku bingung Corak bajunya bagusnya Eh mamah Yoi Ini dikasih Ekspresimu lucu kalo nangis Ekspresimu lucu kalo nangis Ume show guys Ume lagi show Itu mau ngapain ya Jangan terang-terang Jangan terang-terang Kalo terang-terang Aku keliatan mulut tau Lihat fotomu kemarin Kemarin kan aku Eh bukannya aku udah share Di ini Ini Tadi lu usah ntar nyangkut Tuh lu bentar Apa sih ini kabel mah Oh gak bisa mah Eh apa anu Eh apa anu Nemen nembok aja yuk Ngecat Next showroom ngecat Nanti kita showroom Aku pengen ngecat deh Kan kamarku ada putih-putihnya Pengen aku abu-abuin aja Yang itunya Udah segini aja Ngadep mama aja lampunya Aku udah mandi Kalian Tolong baca caption Aku baru mandi Baru banget mandi Kita ngapain nih mah Eh aku mau nanya dong Kemarin Apa Kalian Apa pikirannya Maksudnya gimana sih Pas aku leidan Kalian gimana Eh gimana sih mah nanya mah Maksudnya Ngerti gak sih mah Apa menurut kalian kan Apa menurut kalian kan Waktu aku ngebawain leidan Waktu aku bawain leidan Menurut kalian gimana Gitu kali ya Pingsan Pingsan Kenapa dia pingsan Keren Wah seriusan keren Aku tuh bawainnya takut gitu loh Kayak Kan siapa kak Kak Vini Kan Yang ada di pikiran kalian Keisha itu bakal ngebawain lagu apa Ada lagi Dia sedih lagi Siapa tuh Kak Esai Yudipati Dia malah sedih Takut Tidak dipikirkan Kamu masih kecil Jangan bawain leidan Jangan Gak apa-apa lah kan Muka aku tuh Pangkis Pangkis Kirain Booyain Iya aku pengen Masika sebetulnya Masika Pangkis juga mau Masika tuh enak Hanya lihat ke depan River Nanti ikut manis gak kayak cake Coba cerita manobar di rumah gimana orang-orang di rumah Jadi Yang nonton tuh oma, opa, terus mae, terus mba Sarni, sama mama Karena om di rumahnya dia kan sambil nonton sendiri Terus ayah lagi ke Bandung Jadi ayah nontonnya itu detik terakhir kakak udah mau yang di graduate gitu loh Dia pulang dia Enggak yang pakai baju Sakurano Nah itu Jadi tuh pas kita Jadi opa tuh yang Kan opa lagi sakit banget kan Tapi opa tuh sampe yang ikut nonton gitu Terus yang nanyain mulu Keisyahnya mana? Masih lama gak? Keisyahnya mana? Masih lama gak? Itu Terus Terus Udah gitu pas Akhirnya Keisyah Apa ceritanya Yang Vity nya itu kan? Vity Udah deh Opa nangis Oma nangis Oma nangis Maen nangis Ya mama ya nangis Ma kejer-kejer lah Gitu Akhirnya kami semua Bernangis-ngisan Sedih ya? Gitu Sedihnya tuh kayak Apa sih? Ya kalo boleh jujur ya maksudnya Oh ternyata cuma Segini doang gitu loh Segini doang? Sampai sini doang Oh gitu Oh gitu Kita ralat Segini doang Menter gimana lagi maksudnya? Ya maksudnya ya Cuma sampai sini doang gitu loh Setelah ya perjuangan-perjuangan Kamu blablabla segala macem Oh gitu Ya ternyata cuma kayak Satu setengah tahun Lu kurang lebih ya Terus gak Gak nyangka secepat itu Harus ngeliat kamu Gak ngeliat Gak apa Gak apa Gak apa Tung Cil aja Cil Cil-cil mawe Ya namanya juga Aku Kan aku sedih Yalah Sedih lah Ntar nangisnya tanggal 11 Jangan dong Gak usah lah guys Gak usah lah guys Tapi sebenernya sih sedih ya Maksudnya kayak Ya bisa secepat itu gitu loh Yang tadinya kan ngebayanginnya kan Dalam waktu dekat ini Kamu akan naik tim Ngebayanginnya Hanya bayang-bayang Ternyata hanya bayang-bayang Gak apa-apa Nanti kita Ini Tuh lah gak usah sedih Kenapa sih kalian Kalian di rumah nontonnya sedih gak? Apa enggak? Eh apa nangis apa enggak? Yaudah lah gak usah dibahas dah Itu bahas yang lain aja Oke Wish Disko Karahmat Makasih ya Karahmat Kemarin gak kak ini ya? Tuh shot sama aku Oh gak nonton di rumah kak Michelle Aku gak nangis cuman lagi pilak aja Kenapa suara mama kamu kayak Uma? Masa sih? Aku gak terbayang deh Kamu nangisnya Iya suaranya Uma enak banget Berarti suara mama gak enak gitu maksud kamu Enggak kalo mama enggak Oke Bahas kenapa pilih Ini boleh nih dibahas nih Ya aku sih pengen aja Enggak jangan dulu lah nanti aja Pengen aja maksudnya Gak nangis cuma keluar air mata Gak bikin podcast kayak Insya Allah udah hari nangis Aku nangis sampe keluar ingus tau Aku sih sumpah Ya ampun Soalnya kayak mama Sis Ini tuh sis Bukan emak Mamaku emang ibu-ibu Aku malah suka sebelum mamaku gak kayak ibu-ibu Mama tuh gak kayak ibu-ibu deh Mama harusnya kayak ibu-ibu Abis seneng-seneng masanya sedih Eh kak Di dinding kakak ada apa kak? Coba Kita tunjuk Kita lihat ya Ini ada yang kurang gak sih? Maaf kalo misalnya Ada yang belum Yang belum di Pajang-pajang Atau gimana Nanti kasih tau aja siapa yang Siapa aja yang belum kepajang Aku seneng tau pajang-pajangin gini Ini buat sendiri apa gimana sih kak Michelle Selanjutnya dong Ya semuanya dong Ini udah keliatan Sini Itu ada gelas juga Sampai mana tuh Sayang tau Gaun udah bagus-bagus kena ingus dia sih Parah gaun sih Enggak gak meper Jadi kemarin Yang tuh shoot sama Keisha Ya itu Gaunnya kena Kena ingus Enggak lah guys Untuknya close up Eh terus guys Pas GR sama pipi aku tuh Masih gak culo? Masih bekas gak? Masih tuh Masih kak, masih kak Ini kan masih biru tuh Masih sakit Tau pala siapa? Kecil anaknya Sumpah Soalnya kan Dia tabrak ke pipi aku Orang mah tabrak Sosok pala gitu Dia pipi juduk Terus aku tanya Siapa tadi yang nabrak pala aku? Aku udah kayak gitu kan Terus Ini Aku gak tau ya Aku menduga-duga aja Ada temen aku Aku dibilang Aku gak bakal marah Jujur aja Kalo klarifikasi dulu kalo klarifikasi Ya jadi kan Kan mau VT tuh Terus pokoknya Ya gelap gitu kan Terus pengen ganti baju Aku lari Tidak gitu Terus aku kayak Asaf Allah Gitu Sumba Sakit Banget Cuman terus Terus aku keluar ganti Pas ganti wajah aku bilang Kak aku ke Kedot Terus habis itu Pas itu Aku langsung dikasih Apa namanya Obat itulah Yang salep itu Terus pas Udahannya Aku bilang Temen-temen Siapa tadi yang nabrak aku? Aku bilang kayak gitu Dengan suaranya yang bener Ayo dengan nada suaranya yang sesungguhnya Ntar aku bilang galak lagi Ya coba coba Ya aku kan Apa Emosi aja Aku emosi Soalnya Bengkak Bengkak gitu loh Maksudnya aku pengen show Tipi aku udah Codet gira-gira Ini ya obat jerawat ya Dua-duanya Kalian kiri udah codet Terus habis itu Ditambah lagi memar Pas dikasih salep sama kakak manajernya Dia gak tau kalo aku lagi codet Terus pas dikasih Gila perik banget Kena buka sirot aku Yang kering itu Yang mama tanya Gimana kamu Nyari pelakunya Sesungguhnya Aku gak nemu pelakunya ya Yang sesungguhnya coba Tapi jangan bilang galak Aku cuman Nanya lagi emosi Siapa tadi yang nabrak aku? Di depan siapa? Di depan siapa? Ya aku sih curiga sama temen gue yang gini Jadi aku nanya di depan dia Depan muka dia Terus abis itu Siapa tadi yang nabrak palaku sih? Aku kayak gitu kan Sakit tau Aku gak bakal marah Jujur aja Tapi siapa? Aku bilang Aku cuman bilang kayak gitu Aku gak bakal marah juga Maksudnya aku kemarin Eh kamu nih nabrak palaku Maksudnya kayak gitu Enggak aku cuman pengen tau aja Siapa Terus aku bilang Terus gak anak lucu Dia bilang Aku tadi ngerasa nabrak kak Gitu Terus Apa yang kamu nabrak? Kaki aku Dia bilang kakinya nabrak Terus pipi aku yang bengep Ciri 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 Aduh dia gitu gemes Aku gak sebel sama dia ya Aku gak sebel Cuman Cuman emosi sesaat Emosi sesaat Wajar kayak gitu kan Terus Terus Aku bilang Enggak Pipi aku yang bengep Gak mungkin kaki kamu Masa kaki kamu Kenapalah aku Itu pala kamu kan Yang pasti Enggak Pala aku gak kenapa Kenapa kak Kaki aku yang sakit Itu ya kayak gitu Enggak Jadi nanti Kalau mereka pada showroom Yang mempunyai ciri cirinya Kepalanya kira-kira Sepikinya Iya segini aku Itu udah pake heels Coba ditanya Oh iya itu udah pake heels Iya segini dia Gak apa-apa guys Itu seru banget guys Jadi tuh Itu tuh buat Bener-bener buat Ini banget gitu loh Karena Sehari sebelumnya Casey tuh pingsan Aku Lagi latihan Lagi latihan Lagi latihan Ada orang pingsan lagi Jadi tuh aku Kemarin Jadi sehari sebelumnya Itu aku Aku dihubungin kan Sama manajernya kan Bilang kalo misalnya Keke sakit gini-gini Terus si Ume lagi kan ya Bilang Tante Casey pingsan Itu Ume Baik sih Si Ume Kayak kipas-kipasin aku Tapi aku sebel banget Dia ngebajak Ini catnya Terus Jadi itu yang Udah hari sebelumnya Casey pingsan Terus Tiba-tiba Aku deg-degan Dapet WhatsApp dari dia Dia cuma nunjukin mukanya biru Pipinya biru Gitu Kan aku panik kan Aduh Kocok lah Harusnya aku udah Tinggal lah Minus 2 ya Ini Bember sakit tau Aku gak pernah ditonjok orang Tapi aku akhirnya tau Rasanya ditonjok orang Jadi tuh emang bener-bener Minus Pingsan Sepingsan Kok bisa ya Gini Tante Casey muntah-muntah Terus pusing Terus Si Ume bilang Pengsan Coba bayangin Ume gak WA Mama aku Mana dia lebih lagi Mama aku nanya Perlu nyam berapa Tahun depan Tahun depan Aku udah bilang Mama aku kalau kayak gitu Dia gak bercanda Dia bisa marah Makin-makin bukan jadi Saing-saing dulu Kalau orang sakit Marah-marahin dulu Aku bilang kayak gitu Kan paling duluan kan Soalnya kan Kalau kayak gitu tuh Udah kocak-kocak Udah gitu Besoknya Untung besoknya Gak nanya gitu kan Apalagi kali ini Yang kena gitu Untung pas hari H Lancar Alhamdulillah ya Ya ampun Ya ampun Bener-bener deh Itu Cobaan banget sih Ya Kayak Apa sih yang Yang makin membuat Kocak Gak apa-apa aku guys Aku gak sakit guys Itu cuman Itu cerita lucu Minum vitamin Ya ampun Udah sih kak Udah minum vitamin Cuman tapi kayak Gak tau ya Itu mungkin juga Ya kita gak bisa bohong juga lah Itu emosi juga mainkan Soalnya Tapi kocaknya Tante Kuluk-kuluk Dia Di twitter tuh kayak Gimana gitu Nah itu guys Aku gak segitunya lah Ada yang nanya kan Itu yang dihapus sama Tante Kuluk-kuluk Di twitter apa Jadi Tante Kuluk-kuluk tuh cerita Kalo Kaisya tuh Pengsan Sama Kaisya langsung Disemprit Ntar dipikir orang Aku kayak Turpuruk banget Engga lah Cil aja kita mah Pingsannya kayak Kayak apa kak Jadi aku Aku udah Ngetahu sih Kayak udah burem gitu Udah hitung Terus aku Udah tuh deh Terus dipegangin Tentu Icuuu Tapi gapapa Aku pulang juga Udah santai lagi Tawa-ketawa Engga Tawa-tawa aku Tengga nangis Lebay dikit aja Itu mah aku drama Cil aja Ya kan Aku udah mandi loh Ya Allah Kalian gak liat nih rambutku basah Kamissel mau packing Oh iya dia mau ke Semarang Wah disko Makasih kak Eh kak liat kamissel liat nih nyala Ih Nih kayak disko kak Kasih lagunya juga disko Mana-mana ininya Elah biasa Desko Aku yang gak pernah pingsan Gak bisa ngobain Eh kalian pernah pingsan gak guys Iya coba Cerita Aku pernah Engga pernah sih Pas upacara sih Atau aku upacara selalu deh Lemah banget aku kalo upacara Engga itu mah kamu biar kamu Sampai di blacklist lagi sama ibunya Isya udah gak boleh aku KS lagi Yang bapakan aja percuma Oh gak pernah Kalian kalo lagi upacara gak pernah pingsan kalian Hebat banget Pingsan ntar tanggal segelas Eh jendong Oh gak pernah paling pusing dong Pernah pas tabrakan Eh gimana bisa tabrakan motor Kasatrio si rambut biru tuh Kasatrio si rambut biru tuh Kayak pas pingsan dikasih teanget gak Aku gak mau Aku gak mau apa-apa Oh jadi gini Aduh pegel Managernya tuh ngasih tau Terus ambil yang kayak Iyatan Abis Casey tuh disuruh makan tuh gak mau makan Gitu Gak marah aku lagi enek Kalo aku makan aku muntah Salah aku udah muntah Jadi Casey tuh gak makan-makan kata managernya Iya aku udah marahin Sampe di Ayo minum mininya Minum Tolak Pip Pernah pas abis nangkep Pas main futsal abis nangkep bola Kenapa nangkep bola pingsan Pingsan Jatuh terus dagunya robe Ya Allah Setelah aja Tunggu tunggu Aku lagi bacain guys kalian Pas kibra pingsan Masa pas kibra Pingsan Gak bener anak kecil emang Nah Nah Kemarin misalnya bangun sendiri apa kebangun Bangun sendiri Ah bedanya bangun sendiri sama kebangun gimana ya Ya dibangunin orang gitu loh Digaplok gaplok mukanya Woi bangun woi bangun bangun Gak aku kan dipegangin tangannya Terus aku bangun Enak kok makanannya enak-enak Cuman Casey Enak Cuman Casey mungkin karena masih emosi Bukan emosi Ya emosi lah ya Enggak lah aku gak segitunya ma Ya tapi kan emang bener Yaudah kita kayak gak usah dihiriin Oke itu kayak di skip aja ya Kayak kenapa aja Aku gak mau terlihat Ya pastilah semuanya Gak mau kelihatan kayak gitu Udah sentai aja kenapa sih Udah I'm strong Aku tiap hari pertama ujian pingsan mulu Elah Kali seblak nih Makanannya gak ada jengko kali Ya Pingsan karena liat orang Lah abis begitu Kayak opaku eh Opaku Karena Apa sih ngeliat apa Ampe pingsan Bukan 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 Jadi itu Kakak tuh waktu itu pernah Waktu masih kecil Dirawat di rumah sakit Terus dipasangin infus Oh apa yang biasa Terus kayak gitu Opanya gak mau kamu Bilang udah Copot aja Kakak suruh bawa pulang Pokoknya kakak gak boleh dirawat Ada gitu ya orang ya Opa Pingsan karena liat kamu Lihat Bisa aja Pingsan 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 Eh gak apa Aku mau baca Untuk aku rem Kalau pingsan gitu Kita denger orang gak sih Ah itu Ada yang suka Kayak orang sayup-sayup Itu emang bener loh Yang kayak di film-film tuh Jadi kalau ngedengerin orang ngomong tuh Kayak Semangat Kak Ale sebelah aku mau testing Itu gak boleh Pingsan itu kayak lagi tidur enggak Aku gak tau sih Itu kemarin pingsan bukan sih Namanya mah Sebenernya sih ini ya I don't know Soalnya Gelap gitu Gak ada apa-apa Tapi aku denger Kakak Awalnya itu gak kayak Misal kayak ngawang dulu gitu gak Jadi kayak Jadi kan aku udah kayak Kayak gak nginjak tanah gitu loh Jadi gitu Aku udah kayak gitu kan Terus kayak Masa aku jatuh di panggung Masa aku jatuh di panggung gitu kan Terus kayak Kupinya ngungu gak Hah Kupinya kayak bunyi ngungu gitu Gak tau aku lupa Terus aku lagi Ini kan Lagi di atas panggung Terus aku pengen Pengen jatuh Tapi aku bilang Masa aku jatuh di panggung Yaudah aku lari ke belakang Aku lari ke belakang Abis itu aku Kayak mau duduk Tapi aku udah gak sempet duduk Lalu aku terjatuh Lalu aku dipegangin sama kakaknya Ngepalanya Terus kipas Terus kaca mata aku dibuka Itu sih aku sih Ini sih ya Aku bersyukur Keisha Punya manager tuh yang baik banget Top banget Top banget Pokoknya Kakak baik banget kakak Kalau nonton Kakak manager Keisha Love Baik banget sih Sumpah aku kayak Ya Allah Bukan manager doang sih Semua orang di JKT baik Terus ada yang bilang Untuk bawa aja ke situ Gak bisa Anaknya gak bisa Gitu Terus tuh yang pasti Bagusnya tuh Mereka langsung Ngubungin aku gitu Kan emang aku juga Pas lagi nunggu di FX kan Jadi terus begitu dia bilang Nanti Tante kalo itu Nanti aku hubungin lagi Tapi sekarang Keisha udah gak apa-apa kok Iya Bukul guys Abis itu Abis dikasih Obat juga Aku udah baik lagi Terus Sama Si Umay cerita Katanya Keisha disuruh minum Yang tolak Semriwing itu kan ya Terus Keisha ini kan Tapi dia gak biasa Minum-minum Kayak gitu Gitu kan Jadi kayak harus Dipaksa banget Gitu Eh terus Kemarin dia bilang sama aku Eh bilang sama Oma Ternyata Minum si Semriwing itu Ternyata Enak Enak Rasa yang gak enak Cuma efeknya abis itu kayak enak gitu loh Kayak Wow aku seder Gitu Terus kakaknya kan maksud Udah minum-minum Terus Kalo kakaknya bilang ke Ume Iya emang orang Padang mah gak suka minum jamu Kakaknya bilang gitu Itu sesama orang Padang Karena kakaknya juga orang Padang juga Orang putih Jangan terlalu Eh dia Kekurangannya kisah itu Adalah Dia gak Dia kurang minum Iya Terus suka telat makan lagi Kurang minumnya putihnya itu loh Terus aku makannya pilih-pilih lagi Makanya kalo ke teater aku suka bawa nasi Padang Supaya Supaya Tumah ya Tumah Iya Nanti mau keluar Guys Aku Eh kita Kita nanti spill ayah gantian Jangan ntar aja Sumpah kesin Sumpah Lunggu dia Aku pengen ini deh guys pake makeup sekali sekali Ume Ume lagi show Oh iya jadi gini guys ceritanya Kenapa akhirnya Ume bisa nginap Iya jadi ceritanya adalah kita pulang dari teater bareng abis tanggal 28 itu Terus Ada mamanya tuh Ibu-ibu tuh ngumpul gitu loh guys Ibu-ibu Temen-temen gitu Ngumpul-ngumpul Eh pada pake baju putih lagi nih aku pikir dress code-nya bagaimana mereka Iya sama dress code-nya Oh iya Jadi Jadi mamanya Bri itu Kan ngubungin mama kan Terus bilang Yuk kita ini yuk kita Nobar gitu kan Disana gitu Terus Tapi kan karena mama Pengen nonton sama Oma sama opah Jadi mama pas nobar mama gak ikut Nah terus dia bilang kalo ada dress code-nya Atasannya putih Dia bilang gitu Makanya akhirnya pada ibu-ibu itu pada pake Baju putih Iya gitu Termasuk itu mamanya Ume dateng juga itu Ada Ada mamanya Ume Terus Kita pulang bareng gitu Terus ke rumah Ume Eh maaf ya pegang dulu Kak Mau ketemu Mau ketemu aja Ngeliat Nah terus kan Aduh pegel aku Ntar lu pegang dulu ya enternya Iya terus kan ada mamanya Ume Ya aku tinggal Terus abis itu pulang bareng Abis itu apa sih Abis itu ngantelin ke rumahnya Ume Terus Mamaku ngobrol-ngobrol gitu deh Kayak merayu-rayu dan Iya Kak Jadi nanti Ume kalo nginep tuh dia Ini kok Semua di rumah sayang sama Ume Kayak gitu-gitu Terus mamaku bilang Kak boleh gak si Ume nginep Kalo sedih kan enakan bareng-bareng Jangan sendiri-sendiri gitu Maksudnya Biar kita kayak Gak sedih-sedih sendiri di rumah gitu Terus kita makan udang sauce padang dulu deh Terus kita baru pulang Yicuu Sidi besok mau ketemu Kisha dimana lagi Mereka bukan sama kakaknya Iya kakaknya ada juga Kemarin dateng dia Maksudnya itu ibu siapa yang jadi senter moms Banyak banget ibu-ibunya kemaren Sauce padang adalah kunci Kenapa sih sauce padang sangat enak Pindah rumah aja Mending samping-sampingan Cuma kita gak jauh-jauh banget tau Iya ibu-ibu Eh mama aku tuh kayak Jago banget gitu loh Tua gengnya siapa Gak tau nih Terus kita foto gitu depan teater Ece gak Iya jadi Kenapa aku pengen makeup Karena tadi om aku bilang Sekali-sekali yang cakep Kenapa kak Gitu dia bilang Tapi udah malem Ngapain makeupan ya Udah mau bobo Spill foto Oh fotonya Di handphone siapa Mama Vika Siapa gitu Tentu Ya itu Gitu 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 Dipuji dari aku kalo dipuji Salting Kemarin cosplay Eh kenapa cosplay jadi Gitu Ya Seru-seruan aja Soalnya siapa tuh Si Abel Waktu itu aku Gituin dia takut banget si Abel Gitu salam ke Mama Abel Gak ada kemarin Gitu cantik Gitu si Jangan-jangan Sken basu Mama member Pasti tau Oma kalo kamu gak makeup aja Udah Cakep Gak mau kacamata Iya Aku pengen pengen kacamata Aku lupa kacamata ku dimana nih Aku gak ngeliat lagi Pengen nyari gak keliatan Kacamata ku dimana Ntar ya Aku ntar nyari Kali ini handphone nya Mesti dipegangin Karena aku di kasur Mana nih kacamatanya Gak keliatan Gak tau Bazla Bazla di kamarnya Eh liat dia Aku di cakar sama Bazla Tau Mana tuh Tuh Dasar tuh Anak Abis main volley Maki Benes Dia cakar aku gitu aja Aku cuman Aku cuman Aku cuman minus 2 doang Tapi kayak Mataku Gak tau Gak keliatan Udah makan mie Belum Eh aku tadi makan mie Eka wisokan mie Bas nangis gak pas mie Gak tau Toto alami dari Basla Basla tuh pake Z ya guys Basla Baslanya gak apa-apa Kalian tanya aku lah guys Orang aku yang codet Oh mindunya tuh gede Aku pikir kecil Soalnya kayak cuman dua Minus dua Oh itu gede ya guys Bukan Basla Eh ngelewak deh Basla pake Z Apa sih artinya Basla? Aku lupa deh Aku kayak sebelumnya gak pernah denger Nama Basla Minus dua berasa juga Oh iya 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 bener aku kayak ngeliat ke deket doang aku udah gak keliatan Oh kecil tuh setengah Dulu aku pengen pake kacamata kayak kece juga nih pake kacamata Terus pas aku udah ke optik Terus udah mulai sekolah pake kacamata Aku gak suka Aku gak pada pake kacamata duduk paling belakang Terus aku kalau ngeliat lapan tulis aku foto tau Untuk kayak handphone Aku malu aja dulu pake kacamata waktu SMP Gak tau kenapa Pake kalo lagi Ini Disuruh guru Kalau minus lecet dan pemakaian Apaan sih? Oh itu Eh Aku minus dari ini Naik ke satu SMP Berarti kalo di teater liat penonton burung ya Aku pake softline Nah tapi aku kalau pake softline tuh matanya pusing gitu loh Kenapa ya? Apa gak cocok Iniannya Minusnya Soalnya aku pake softline nya minus satu Karena dia nempel banget di mata Terus aku kalau wisho suka pusing Gagal softline Gitu Ngasel ahlak lagi Gak bener Kalian gak tau pusing mata Aku juga Kan bisa kalian kalo pake kacamata Ada gak sih yang Kalian enggak pake kacamata Ada Iya Kalian kalo kacamatanya udah gak cocok Kalian emang gak pusing matanya Pusing kan Masa gak pernah sih pusing mata Halo Udah aman Udah Di mana oleh-oleh Maya Aku di mana oleh-oleh Maya Oh sebenernya Dia tuh kalo kerja ya Berasanya kemana Selalu deh bawa aja Tentang-tentang kantornya deket mall Tapi dia Ini Masa mataku mana ya ma Katanya boleh Boleh apaan Oh boleh Emang dia gak emosi dia Nanti-nanti Nanti aja Katanya ayu gini Kok Dia gak Aku gak bilang-bilang Kalo dia Kalo mau Ya kan ayu lagi ini Susahan Umay Pusing kan matanya Pernakan Lagi pembahasan masalah apa Kacamata Kacamata Ada aja sih kalian Mau dengerin aku ngomong Aku seneng deh Aku malah Minus aku Tau gak Eh 16 Berapa Minus aku 6 6 6 itu kayaknya Udah naik Udah naik deh Udah naik kayaknya Cuma kayak aku gak berani gitu Ngecek lagi Takut naik ya Terus mama aku tuh gak mau pake kacamata tau Jadi Aku Pakainya Softline Karena Kalo menurut aku Kacamata tuh Pusing mataku Aku pusing pake softline Tau Aku kalo show selalu Abis show pusing Gede-gede pake softline Bukan 16 6 Terus jadi aku Kalo misalnya Udah gak pake softline gitu Kayak Kalo kayak lagi Mainan handphone Kayak misalnya Aku suka nonton film korea gitu kan Terus sama keke suka dimarahin Ngapain sih nonton Lagi-lagi Nampai jaring tau gak sih Matanya kayak gini Yang gak segitu-gitu Amat juga Segini guys Tempok guys Keras Aku pikir Kenapa sih Kayaknya kalo aku emang perlu dipakein kacamata kuda Karena aku juga seneng ngeliatan bening-bening Aku pusing Liatin Anak Kewalak Kewalak Ada yang udah pernah itu belum? Lasik-lasik Pengen deh lasik Ada yang udah pernah belum? Ahal kan lasik tuh lasik Udah kayak pantat gelas Gak apa-apa Semangat Mau kayak pantat gelas Kayak pantat botol Kayak pantatnya keke Gak apa-apa Eh Itu gak boleh Itu gak boleh Itu gak boleh Itu gak boleh Yang penting kita harus pede Yang penting kita bersyukur Kita masih bisa ngeliat Yes Aku ampe lupa rasanya mata jernih Tanpa kacamata gimana ya Tunggu aku nih Kalo nge-like maaf ya Pengen mati notifikasi Bener ya guys Kamu ngila atau pusing sampe leher gak? Ehm Gak sampe leher sih Kepala aja Kepala Oh biasanya belakang kepala kan Yang sakit tuh yang di deket Kuping Deket kuping Jangan gitu Tante Gaisu masih idol Iya lah Aku I'm an idol Sampai keluar juga harus kayak idol lah Ya kan Karena kita kan disini belajar Menjadi idol Gak ada yang negatif dari Dari idol Tau gak sih guys Tadi aku perang sama laba-laba Bener-bener Aku pengen mandi Terus ada laba-laba Aku tadi hampir aja gak jadi mandi Gira-gira laba-laba Coba nih Dengerin guys Menurut kalian Ada gak sih laba-laba terbang? Sumpah Laba-laba terbang Dia loncat Lalu dia Cuu Lompat Terbang Gitu Mama aku gak percaya Padahal itu nyata adanya Gak ada Gak ada kak Gak ada Mana ada laba-laba terbang Dia terbang ya Beneran Aku gak bohong Boong dosa Boong dosa Spiderman aja Kalo terbang aja Masih pake talinya Ya ini dia Lebih hebat pada Spiderman Karena dia bisa terbang Boong dosa Dia beneran ya Pokoknya Ada kok laba-laba terbang Buat pindah lokasi Please kak Gak Ada kan Oh loncat namanya Bukan terbang Loncat Loncat mah Hmm Bukan terbang Salah ngomong Tadi mau foto Tapi kan Ngapain Gitu Jadi gak kita makeupan Guys Kita vote dulu ya Kalian mau liat aku makeup Apa gak Satu atau dua Jangan Dua atau tiga Jangan pilih nomor satu Tuh aku gak suka nomor satu Kalian pilih nomor dua Atau tiga Dua jadi tiga Enggak Gak usah juga Gapapa guys Dan pilih nomor satu Lantan lagi keren banget Waktu jadi center laydown Alhamdulillah Aku Alhamdulillah Makasih Tapi pas aku liat Foto aku Gapapa aku Begitu ya Gapapa Sampai 25 Kan Hidup itu banyak pilihan Jadi aku Sampai 25 Hei Kak siapa nih bahasanya nih Aku belum mandi Lain jangan bilang aku belum mandi dong Enggak Aku tadi gak jadi Ngu Enggak usah make up ter Pasti males bersihinnya Tadi Jadi nomor dua Tadi apa Jadikan nomor tiga Enggak Kita udahan ya Foodnya Hidup cuman sekali Kalau dua kali hidup Bentar mau ganti Bentar mau ganti nama dulu Oke coba ulang kasih motivasinya dong Tadi gak Apa sih Ayah gimana ya Sangat banget kakak Sampai Ayah abis eksiden Bawain kakak oleh-oleh Iya itu Aku tadi udah mau Kakak bukan langsung keluar Aku tadi udah mau gak jadi showroom loh Tanya Kakak ayo kenapa Atau apa Gitu Kami peduli-pedulinya Ayah dengerin dulu ya Sayang-sayangnya Oke fine Ya ayah dengerin dulu Besok ayo akan mampirin foto kakak yang terjelek dan terburuk seada-adanya di IG Ayah dengerin dulu Ayah tunggu dulu Ayah dengerin dulu Tadi aku udah mau ngasih showroom Aku tadi udah mau Sampirin ayah Kakak suruhnya jol sama ayah Sengaja kan Sengaja kan Aku tadi udah mau sampirin ayah Ayah kan teman-teman sama ayah Karena ayah kan nyaman Kakak kapan showroom Tau nih Gitu Ini juga Mendadak Memang aku bilang showroom kak Yaudah showroom Ini Tadi aku Mengerin Tadi aku bilang Aku mau Sampirin Ceritain dulu Ceritain dulu Ayah kenapa Ceritain dulu ya Ceritain dulu ya Cipetan Garis besar Ceritain dulu Duduk Tutup Nanti masuknya Ayah cerita dulu Udah gapapa Gak usah mandi Udah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak peduli Sama ayah Gak peduli banget Tadi aku udah Kusamperin Tapi apa Ya tanya kakak Ayah datang aja Karena gak nyamperin Kak Paling cuma nyamperinnya Kedepan pager Ini gak harus jagain Nyamperinnya kak Nyamperinnya cuma kedepan pager Karena gak nyamperin Tadi aku mau ke kuningan Basah basi Gombal Cerita dulu Astagfirullah Sumpah deh Kalian ya Ini kira-kira kalian Aku tadi Tumpu ke kuningan Mana luka Sombong gila Sombong gila Kalian mah Ya cut Bagi-bagi duit Ya gitu kan Jadi guys Mau cerita Aduh Sumpah capek Keluarga aku Jadi guys Kalian mau denger cerita Eh gak ini end vote dulu ya guys Soalnya ganggu Udah kali Ya ini aku end dulu maksudnya Gak ada vote kok Ada nih Tiga Tiga apa sih Gak jadi ya Tiga gak jadi Ya jadi Tiga yang jadi Tiga jadi Oke Tiga jadi Baga gini fans Maaf ya guys Ini Tapi jujur guys Aku gari-gari showroom gak jadi Aku pergi Jadi gini Mah Ceritain mah Dih Wals banget Kamu tuh senengnya Nungbalin orang Iya Kalian mendengar gak sih guys Ceritanya Kalian mendengar gak Iya jadi ini Ini parah sih Tantaku pulang kerja Yang pertama Dia bawain oleh-oleh Buat aku Jadi aku kayak Tersentuh Hati aku kayak Oh my god Gitu kan Terus Dia WA aku Kan Jim bilang siapa-siapa Terus dia foto Mobilnya ketabrak Kebuka Ini aneh Lampunya Jadi ternyata parah Jadi Bampernya tuh sampe robek Terus Sudah gitu Pintunya Pasti bisa Dih ketawa-ketawa Terus Sudah gitu Pintunya Terus Sampai ke Bampernya belakang Kok bisa Kok bisa Jadi kayaknya Pokoknya parah banget deh Langsung Diterobos gitu Ini gimana ceritanya Kalau menurut mama sih Dari tenangan mama ya Si bapaknya itu Mungkin kena blank spot Apa itu artinya Jadi itu dia Dititik Dia gak bisa melihat Apa ada kendaraan lain Di sekitarnya Apalagi bus Kan tinggi ya Jadi dia ditambah oleh Mobilnya kecil gitu ya Oleh yang kendaraan Jakarta itu tuh Busway itu Iya Terus Penyo kan Dia kinem foto Dia bilang siapa-siapa Ya kak Sabar ya Minumannya Ntar Gitu kan Soknya bilang Ya kaget aku gitu Aku bilang Aku kaget Terus aku telpon Gimana mau disamperin gak Gitu Maaf ya aku bilang Mama aku Aku panik soalnya Gitu kan Terus udah Penyok-penyok Otomobil Terus abis itu Udah Alhamdulillah Tapi gak apa Aku pikir Kenapa gitu kan Maksudnya Orangnya kenapa-kenapa Gitu Pas pulang Malah tau-tawa Soalnya juga Gimana ya Pasti dia udah maki-maki tuh Enggak 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 Karena dia tau Ya emang itu blank spot Emang titik dimana Orang gak bisa ngeliat Terus gimana tadi Terus turun ayah Malah Ayah kan Kalau untuk kayak gitu kan Enggak usah Dengomongin Gituan ya Denggak jadi deh Pokoknya intinya Alhamdulillah Udah kan Diselesaikan secara Baik-baik Ya kita juga Tau lah Apa namanya ya Ya gitu deh Pokoknya Tidak saling memaafkan Jadi ayah gak marah tadi Enggak Tuh men Baik Terus abis itu Gimana Terus Barusan tadi pas aku mau showroom tuh Jam berapa aja WA1955 Apa berapa Telepon mau disamperin gak Ayah dimana Di kuningan gitu Terus aku Samperin gak Gak mau Gak usah Gak usah gitu Dia ngomongin udah kayak marah gitu Aku pikir dia abis marah-marah Enggak Kenapa dia Tungguin ayah baik Ya gitu Memang dia kalau Karena dia tau emang orangnya itu juga Bukan Tungguin ayah baik Maksudnya Kalau ayah Tungguin Klik banget si ayah gitu Maksudnya Ayah kan nantai Ayah Aduh Aduh Abis kamu Keisha Eh enggak Ini bukan ayah nih Ini bukan ayah Dia gak panggil aku Keisha Dia gak panggil aku Keisha Panggil aku Kak Aku posting foto kamu besok Enggak Ini bukan ayah Bukan bukan ayah Ayah lagi mandi Ayah gak ngomong kamu-kamu Aku gak ketipu Aduh Aduh Gitu deh ceritanya Kakak Keisha Kecong Boong Aku Kalian udah Beberapa orang tau Aku dipanggil Kecong Enggak 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 Coba aku tes ya Ini gak sih Tiga itu jadi tuh Oh bener Oh kamu ayah Ini ayah Betul Oh iya Oh halo ayah Perang ajar kamu Udah kamu menghinain ayah Abis itu Kamu bilang ayah jahat Tumben ayah baik Sekarang kamu Mencurigai Kalau dia bukan ayah Oke Oke dia Oke Oh tiga gak jadi Oh yaudah gak usah guys Aduh kotak deh Kita ngapain nih guys Tiga gak jadi Mana mah Jadi aja Guys Ini kayaknya nanti Jadi mati gaya nih guys Enggak jadi ya guys Gapapa Kisya akbar Kenapa sih Dia suka Kisya akbar Sama Freya akbar Sama Freya Gapapa sih Oke Mandi Aku udah mandi dong Gimana Saya bawa 11 lagu langsung Ya itu Gapapa Iyo Kenapa sih ayah malah Nge-spill diri ayah sendiri Oh itu 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 Oh enggak Nanti ya gede Jangan sekarang Bentar Oh yeee Halo kisya maaf Saya baru masuk Ini aku perhatiin deh Dia ini selalu Dibilang Halo kisya maaf Baru masuk Selalu deh Sumpah pengen cepet Cepet satu Pengen nonton bajamnya Kalian nonton bajamnya offline gak guys Ayo kita ketemu yuk Kak ini kayaknya kamera kamu dipersihin dulu deh Jangan pake baju Kebiasaan pake baju dia Pake apa dong Aduh aku pegel deh guys Bentar deh Bentar begini dulu ya Ya ampun Oh gak bisa lagi kerja Oh bukan YFC Jadi kemarin itu katanya Kamu Kan mama kan Nungguin kamu Itu ya Two shoot yang offline itu kan Terus kan mama tanya sama kamu Kakak udah belum gitu kan Terus kakak bilang kan Belum nih tinggal ada satu orang lagi Satu orang lagi Terus ternyata Dia gak dateng gitu ya Si ini Siapa nih Siapa kak Si tersebut aja Si ini kelas elo dia tuh gak dateng-dateng Apapah sih Terus kakak bilang kan Kakak langsung gini Ya gak dateng Gak gitu juga Enggak Terus yang kocak lagi Temennya Kak Farhan Jadi Dia fotonya ini kan Fail Terus Aku udah ganti baju Itu maksudnya fail Aku udah ganti baju Aku udah buka hairpinnya Terus Aku ganti baju lagi deh Oh gitu Gapapa tapi Aku seneng pake bajunya Terus Udah gitu Ada Two shootnya kemarin Ngapain lagi Enggak cuma dateng Terus foto Udah Terus Mana angle ku sebelah kiri lagi Nah aku duduknya sebelah kanan Aku udah bilang Kak boleh gak Sebelah kiri Sebelah kanan aja Itu sebenarnya itu sih ya Yang face shieldnya ya Jadi yang kesannya Kamu kayak India Hay gitu ya Nah iya tuh Face shieldnya Aku liat kan hasil fotonya Lah Kenapa Ini mantul Nah terus Itu kan Udah tuh Itu kan yang Two shoot offline Kalau yang online Gimana ceritanya Apa ceritanya Yang online aku duduk aja Kayak video call Terus pause deh Cis gitu Kalau kayak gitu tuh Pakai yang ngobrol-ngobrol lagi gak sih Kalau yang online tuh Ada ngobrol lagi tuh Oh gitu Kalau yang offline Ngobrolnya sekenanya doang Terus Mama baca-baca di Twitter kakak Emang Bakal ada Video call lagi Nah Mama bagus banget ya Bridgingnya Promosinya ya Bagus ya Oh iya Ada video call lagi Tanggal berapa Kalau gak salah Itu tanggal 11 ya Iya 11 Maret ya Itu bukannya pas Kakak Live show Bukansi Oh sebelumnya Berti Emang sekitar jam berapaan Bapak kok Kebetulan Jam 12 Kebetulan sih Sekitar jam 12 Jam 12 ya kayaknya Ih ini gimana sih Dramanya gak asik Kalau gak salah Kayaknya sih jam 12 Jam 12 Oh Jadi kira-kira siapa aja yang bakal video call ya Kalau ini beneran less kan Kayaknya Ya ini beneran less sih Soalnya 11 kan udah selesai Abis 11 kayak Udah-udah Udah Kita gak vece-vece lagi Terutama Gitu deh Oh gitu ya Kalau bisa sih Kalau ada Fece yang official JKT48 itu berarti Itu udah Di end pokoknya ya Baik semuanya Oh gitu Itu jadi Tanggal berapa Jadi coba 11 Maret Jamnya 12-an Oh gitu ya Jadi udah bisa beli tiketnya Belum ya kira-kira Kurang tau deh Udah kayak Udah ya Oh gitu Makasih semuanya Kalau mau beli bisa Kalau mau video call sama aku lagi Yang terakhir Jadi sebenernya sih mereka sih Baiknya sih beli ya Karena itu kan bener-bener kayak Yang JKT48 less banget gitu kan ya Iya kayak Abis itu udahan Ya bye gitu kan ya Udah udah bye Oh gitu Gitu deh ceritanya Ya oke deh Kalau gitu berarti Oh tanggal 5 belinya Maaf ya Oh tanggal 5 baru bisa Tanggal 5 Yaudah Aku tungguin tanggal 5 Oh gitu Ini kalau udah beli lapor ya Lapor lagi Ini sebenernya sih kayak endorsenya Halo Oke kalau gitu Jadi nanti sebaiknya ditunggu aja sih ya Siapa aja sih Jadi nanti kakak sih bisa ngeliat juga Jadinya akhirnya siapa aja gitu Yang gak video call kan ya Sama kakak Ini gak akan Ini kasih lo Kenapa sih emangnya Iya kenapa sih emangnya Gak usah bilang kenapa Nanti aku baca loh Oh kakak buka Enggak nanti aku Baca kan gak enak Enggak emang Iya Oke Iya gitu deh Oh belinya tanggal 5 jam 17.00 Oke guys Jadi jangan lupa tanggal 5 jam 17.00 gitu kan ya maksudnya Iya gitu Maksudnya tanggal 5 jangan lupa Beli Kalau yang kemarin itu kan kakak So 1 sesi ya So 1 sesi ya Iya emang ini bisa Terus nambah yang 2 Nambah Itu ya Kalau gitu ya bisa lah Sede-sede nya So lagi gitu kan ya kak ya Iya bisa aja Kalau ada Ada yang beli ya Kalau ada yang beli ya Ada rejekinya gitu kan ya Aku doa semoga kalian rejekinya lancar Amin bisa Kita baik gak sih doain orang rejekinya lancar mah Iya bener dong Kita kan ngedoain supaya mereka rejekinya lancar Jadi ada duit yang berlebih dikit Buat nanti bisa SO-in kakak lagi gitu kan Amin Rejeki kalian kok bukan-bukan buat aku Rejekinya buat siapa? Eh maksudnya Rejeki kalian Rejeki kalian Amin Duh lah guys Kalau gak fece juga yaudah gak apa-apa Loh gak boleh gitu juga Itu namanya pesimis Bukan maksudnya kayak Ini kan promo Bukan malakin Kita ini gak promo Kita lagi ngobrol Kita ngobrol Siapa tau ada yang tersentuh Ya kan ya Ada yang berniat Akhirnya yang tadinya gak tau Akhirnya jadi tau Iya gitu deh Aduh maaf ya guys Ini cuma bercanda kok Kakak jangan nutupin yang kedip-kedip kak Jangan nutupin yang kedip-kedip Aku begini Soalnya ini ada yang punya Soalnya Oh maaf ya Ini juga ada yang punya Kalian ada yang punya ini gak guys Aku seneng pajangnya Pinter banget marketingnya Apa aku masuk ini aja ya mah Marketing Itu mama Aku bisa belajar dari mama gitu Aku gak pernah fece Gak apa-apa guys Ya guys Ini tuh bukan yang marketing Ini modus bener Katanya Maka otak jaser Oke skipnya Gak gitu juga sih Mas deh kayak Suka-suka lagi Suka-suka kalian Punya aku yang putih Yoha Ini kalo gak keliatan Maaf ya Nih Keisha itu ya Setiap kali Dapet Gift gitu Sama dari kalian gitu Itu tuh bener-bener Dia tuh yang setiap kali Pulang tuh Dia gak langsung masuk kamar Jadi setiap kali abis show gitu Dia langsung ke rumah oma Langsung ke kamar oma gitu Kita unboxing di kamar oma Terus jadi kita bareng-bareng unboxingnya gitu Bacain suratnya juga Aku seneng Nanti suratnya jadi aku yang bacain gitu Buat mereka semua gitu Jadi Terus yang kayak sayang Buka ini Buka ini Terus Ih aku lucu banget Aku lucu banget Iya apalagi kalo misalnya Gitu Gitu Ih jangan kayak gitu Kasih lo Kita masih apal loh So fun Nyimak aja Aku boleh mampir kesini Dari mana kamu Jadi dia berusaha Segini mana mungkin Langsung yang Nah ini nanti langsung Ditaruh disini Namanya kayaknya Kita menghargai orang Bersyukur Tisha Kalo punya temen-temen kayak kalian We are friends We will miss this beautiful family Oh we will miss you too Thank you I am beautiful Jangan miss miss Pokoknya kita tetap keep in touch Jadi Tisha gak tidur sendiri Kalambang Kakak berarti katanya yang dua itu Aku Oh kemember lain Oh gitu Alhamdulillah Sudah mengahlegai Kakak ini Kak Siap ya kamu Gak pernah give Gak pernah face Gak apalah guys Santai aja guys Aku Tetap We are friends Pokoknya Kita gak pernah Ada Kita gak pernah Kisya gak pernah Kayak yang harus Kayak mewajibkan Atau berharap Bahkan Kalian tuh kayak yang asih Atau yang apalah gitu Tunggak Dia itu udah kayak di tweet sama kalian Aku seneng banget kalo misalnya kalian mention twitter Suratnya kamu simpen gitu gak? Ada kotaknya guys aku simpen di kotak Ada kotak khusus buat surat-suratnya Kotak pink gitu Nanti someday nanti kita unboxing kotak itu Terus kita coba baca-baca ya Kayak mengingat-mengingat gitu Aduh-duh-duh-duh Aduh-duh-duh-duh Aduh-duh-duh Aduh-duh-duh Is-is-is Oke lah nanti pas kamu MC aku teriak Kak teriakin aja Kak teriakin Woy! Kesya! Woy! Kesya! Gitu Aku udah terbet nih kalo teriakin orang Kayak halo Dan itu aku selalu gemes sih Aku dimarin mama aku tau kalo pulang show Kakak tuh yang ekspresif dong kalo dipanggil orang Gitu Aku gila emang gimana? Aku cuma bisa emang gitu Ya halo gitu Ih udah dikasih bintang juga udah Alhamdulillah tuh Beserta surat rumah dan tanah gak? Ya Allah Cakut kecabut Eh aku pernah tau Kalo di spam mention kesel gak? Enggalah Malah dia bagi ya Aku seneng membacain DM mention Jadi dia tuh kalo bangun tidur Yang pertama dilakukan oleh dia itu adalah Membuka-buka Kayak DM Dari Twitter, IG, blablabla Iseng aja sih ya Aku seneng bacanya Ih doa itu yang penting juga dong Yes, mata aku hilang guys Nanti kalo udah lulus masih bisa kirim gif Gak tau Aku farming dulu ya Yaudah Dah Eh badai banget Kecewat kece Itu yang baru juga ya? Iya Itu yang kemarin juga baru dikasih Lay down Makasih ya Yang sudah bilang lay downnya keren Harusnya buka daftar tugas sekolah kayaknya Maksudnya apa? Jadi nanti mungkin After grade kalo misalnya pun Kesya ada misalnya kayak live-live gitu Mungkin dia Kakak ini Nomor satu bisa kakak jawabannya apa gitu Ya guys Kerjain tugas Nanti kalo aku udah grade Kalian ada yang open joki Boleh sawarin ya guys Tapi harganya yang bersahabat ya guys Aku pernah sih MTK Emang susah kan Tapi Kalo satu Soal 5 ribu Kayak Ya Allah kak Bisa kurang gak? Sumpah Eh bagusnya jepitannya Kata Kak Sonia gini Sekarang dia udah pinter Kalo perform Ngeliat ke kamera Ih Alhamdulillah Ya emang ya Kak Sonia ya Aku juga Memperhatikan banget kok Dia itu bener-bener Perkembangannya emang Kalo menurut aku ya Sebagai orang tua Yang aku tau banget Keke itu gak bisa apa-apa tadi Gak bisa nari Gak bisa ngomong Gak bisa Mungkin buat liat ke kamera Dia gak berani gitu kan Sekarang itu dia udah jauh 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 amat bedanya Tunggu guys Begini dulu ya posisinya Dan karena itu aku tuh selalu Walaupun Keisha Graduation Cepat dari JKT Aku gak pernah menyesali Dia Masuk ke JKT Karena itu bener-bener Positifnya tuh Banyak Banyak Banget Tadu mah Aku mau ngomong dulu mah Ngomong gitu Ya Yang open joki Enak aja gratis Gapapa Aku banget Tapi jangan ngomong-ngomong Ya Allah dia cuma mau ngomong gitu Soalnya Ada sih kalo kepepet 5 ribu Yaudah Cuman maksudnya Kadang kan aku juga Pengen beli boba Gitu kan guys Tapi duit aku habis buat joki Apalagi nanti Apalagi nanti selalu lulus kan Gimana Boleh ya guys mention aku Tuh Kayoran mau babayan dulu Eh tunggu bentar Joki tulis Joki M3 Minat Ficica Kimia Joki real time ujian juga kalo kalian ada Susah banget ya Rejoki real time Udah ga se ngep dulu Tapi ngep masih Iya ya Kalo ngep sih ya Itu tuh aku masih susah Iya Apa yang masih ngep? Soalnya aku jarang olahraga kali Ini kak Kita capture kak Kita capture kak Kak Keisyah akbar Sampai dia ngomong apa dia Buat Keisyah gratis Gapapa MTK fisika Kimia Bener ya kak Bener ya Capture Diajarin Nah ini loh Gini dong Gini dong Gini dong Gini dong Gak susah Cuman joki doang Anonim 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 Diajarin aja mau ga Nih gitu dong Tengok aja ya Elah Aku bisa semua Asalkan ga joki olahraga Ari Kak Sela Gimana kalo ngejoki Gimana caranya bikin lagu? Gak habis ngejoki Ternyata jawabannya soalnya Pengen share soal di twitter gak enak Kayak apaan banget Kayak nanya di Ini Base sekolah Guys kalo di twitter itu kan berarti Jadi bukti tertulis Nanti Kalo ngelek kak Hmm? Ngelek Udah ngelek 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 Gimana kabarnya Ratu? Ada yang ngasih Eh aku abis catatan Memang Ratu abis chattingan Tanggal 28 Biologi Biologi Eh masa aku abis ujian biologi aku udah nyontek google semua ya Tapi masih aja nilainya ini Apa ya? Google tuh bukannya udah lumayan bener ya? Karena kamu ke bener-bener banget semuanya Karena kamu ke bener-bener banget semuanya Jadi kayaknya akhirnya malah di itu Kak kamu ngutupin angker gitu kan? Tunggu tunggu Aku posisinya emang belum bener Lagi minum Masih gemes Masih gemes Masih Cakep banget tuh orang Emang dia aslinya tuh emang itu sih Emang humble Dan memang orang itu emang yang Menyenangkan lucu lagi Menyenangkan Dia menyenangkan Brandly Iya Brandly Tapi yang jawab orang-orang juga sih Masih kenapa sih gak? Emang gak tau Brandly? Enggak Ada Buat amin Terus kalo mama kan belajar sendiri kalo dulu Apaan? Mama kan pinter Lah aku juga dulu Mama ranking 1 loh Aku bangga banget ya Dulu pinter Padahal SD Semua orang juga SD pinter kali ya Enggak mama enggak Mama malah pinternya sama A Aku SMA gak ngerti apa-apa Aku nyusel deh Dari awal aku gak ngikutin Ya kan emang hidup itu kan ada pilihan Ini Stanley tega banget sih Katanya Tante udah tua Hei no Aku masih muda tau Baru lagi kita ngomongin pelajarannya guys Pak Kommer udah bilang Anak-anak Assalamualaikum Besok kita Tanya jawab mengenai materi ekonomi Islam Apa ya guru Apakah Julie jadi sekolah offline? Aku kan mau chat rambut Gimana? Eh nelfon lah Kalo sekolah offline gimana nih rambut? Aku mau di chat Ada yang pamit Mau kerja Kepes banget Kalo di urusannya PS Joki buat Kesya gak paham Ipa doang Enggak Pakai yang satunya Aku chat rambut warna apa? Ada yang Kalian 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 ini Yang kecil Chat rambut warna apa? Semoga boleh sama mamaku Karena aku pengen potong rambut Tapi mamaku bilang kalo potong Potong aja Chat-chat aja gitu Aku belum pernah di chat Takutnya rambutnya rusak tapi Ya gak sih ma? Kalo mama sih sayang ya Karena Karena mama rambutnya itu di chat mulu Sekarang liat aja hasilnya Bener sekali aja chatnya Aku dulu e-pop bisa joki bisa ngajarin Ajarin aja ya Biar keliatannya aku kayak lebih Lazim gitu Kalo yang terang Gimana? Coba kalian Ini vote-nya vote warnanya kayak mana ya? Tapi aku gak tau sih ikutin apa Nanti kering ya rambutnya Aduh pegel deh aku Tunggu guys Pegel banget aku Ini enak banget ya minuman ini beneran deh Kalo mama bilang ini boba paling mantep sih Iya sih Tapi kalo lagi show minum itu enak Ini bikin rusak kalo perlu di-bleach Oh bleaching Kalo gak di-bleach Emang bleaching tuh diapain sih? Pernah Pernah di-bleaching gak mah? Pernah Nah ini Aku sih setiap abis keramis kasih vitamin rambut Tapi kalo Ini gak lo Hmm Apa sih mau ngomong apa ya? Telefon aja Telefon aja Oh pantesan kok Bobanya gak dapet Ternyata Bobanya tuh Yang nempel-nempel ngumpul gitu Halo Halo Kenapa ya? Kaka mau confirmasi Tunggu-tunggu belum di volume upload Bentar Apa? Kaka tadi berantem sama Bazla Iya Gak berantem sih Kaka ngejar-ngejar dia sampe dia takut Yang bener ya Hah? Mana ada? Kita tuh lagi ini ya ya Gak lagi ini ya ya Lagi Lagi main volley Aku aja ke kamar Lah, lagi main volley Aku aja ke kamar Kita lagi Aku lagi sekolah tuh Terus habis tuh Dia marah Gara-gara itu Gara-gara kaka aja ke kamar? Iya gara-gara dia liat handphone aku Karena kaka lagi sekolah Dia marah Mana? Badzla Aduh lagi dia Bener-bener dia Bener-bener dia Ayo Boleh suka tanya kak Bazla yang gak jalan sama Terus Bazla marah Iya Gitu Kayak gitu Ayo minta maaf terus kakak Mami udah bilang maaf kakak Mami udah bilang mami gak suka Kalau bas berantem-berantem sama kakak ya bas Sama as kakak Iya Gapapa Tapi gak boleh diulangin lagi Jangan diulangin terus Kalau minta maaf Minta maaf terus Tapi diulangin terus Gak boleh berantem-berantem terus sama kakak dong Iya Bener ya bas? Mami marah nanti Iya Minta maafin dulu sama kakak Yang kenceng bas? Lagi Dukasih kak Sama-sama Minta maafin genetically Udah 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 Oh iya habis itu aku kejar lah ya Hai ngapain ya aku kejar ayol Hai bas Hai kakak itu maaf ya mana ada bas nangis kakak yang sedih dicakar jangan dong bukan kakak lagi mau minta maaf loh bas nggak boleh gitu kakak kalau minta maaf bas harus terima nggak boleh kayak gitu kan tadi ke bas minta maaf kakak terima sama-sama kan tadi bilang apa ayo tadi bilang apaan ayo ayo maaf ulang ulang coba tulang coba baslah yang ganteng baslah iya kakak pengen minta maaf ya sama baslah nah jangan diulangin lagi ya kakak jangan diulangin lagi kakak nah tadi tadi apa yang tadi buat di sabah buat di sabah apa minta maaf ya iya aku tadi ya kak jangan diulangin lagi kak jangan diulangin lagi kak jangan diulangin lagi ya kakak tapi bas aku jaga-jaga kakak kakak lagi jangan diulangin lagi ya udah nggak mau bas nggak mau ya bas juga jangan gituin kakak tapi bas juga eh apa 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 jangan jangan marah dong baslah kan baslah tadi yang cakar kakak duluan kita lagi main bola apa ayo ya dong apa dadah lah udah kak dadah katanya dadah ayo 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 kok ngamuk pokoknya udah ayo cuma mau klarifikasi ini tadi yang bener siapa yang salah siapa ya akulah yang bener nggak dia kakak juga gangguin bas dia dulu aku gangguin karena dia abis itu karena dia abis cakar aku jadi dia cakar kakak dulu terus udah gitu baru dia kakak gangguin dia ya maksudnya kakak gak boleh dendaman nongka jadi or ya aku pengen bales aja ya akan terus berputar kayak begitu kalau misalnya gak ada yang mutus ya akan terus kayak begitu bas ganggu bas eh bas ganggu kakak kakak ganggu bas akhirnya bas ganggu kakak lagi ya terus aja oh ya udah minta maaf ya ya udah kalau gitu nanti bas sama kesnya gangguin zia aja gimana ya udah mama belain aku dong ini emaknya marahin aku hah mama belain aku ih emang kamu salah maka lupa orang mama kakak yang ngaduin kalau kakak ternyata gangguin bas mama ternyata gak tau loh aduh bener lah eh jangan kayak gitu dong jangan nyala-nyalain anak kaknes terus kan anak kaknes udah minta maaf oh nama kamu Agnes Agnes salah eh salah waduh gagal gagal cut 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 ngebuka sendiri cut aduh sumpah ayolah guys udah gak exclusive lagi mama udah sedana ternyata ntar lagi jika orang tau muka mama cut 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 oke ngga gara-gara drama gak penting ini mama pokoknya gak ngeliat chat ini mama gak ngeliat nih mama gak ngeliat nih mereka pada cat apa sih gak ngeliat mama pokoknya oh ada caitlin 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 dia ngecat aku caitlin mana caitlin tersama utama mana caitlin pasti dia ngadu nih ke dia nih pasti dia ngadu nih enggak bukan caitlin mah siapa siapa oh iya iya beda orang caitlin mama tuh salah-salah deh mau kecil haaa 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 cia gak jadi mana sih si caitlin dia nge-chat aku oh ini hai kamu lagi ngapain caitlin bukanya abel lagi showroom ya eh gila pengkhianat banget gak sih kamu nih sama bener ya hai hai caitlin cantik caitlin ini baik banget loh dia ramah sama mamaku baik banget cantik banget jadi gimana caitlin kemaren ukuran sepatunya berapa caitlin lupa aku caitlin soalnya aku juga pengen beli ukurannya berapa kemaren ya semoga aku terus ya sama bala amin amin oke satu menit kemudian aduh eh lupa ya vote nya gak eh caitlin aku mau cait rambut menurut kamu aku cait rambut warna apa caitlin hmm ptn aja deh kok kamu ngelag-ngelag sih gak? enggak ngapa sih warna kuning aku gak mau cait rambut warna kuning ya udah menurut kalian kan warna kuning iya emang caitlin cantik banget tapi tetep aku mau nanya itu ukuran seperti itu kemarin berapa ya eh mama enggak kan emang kita itu loh udah ntar aja oh gitu eh gede amet sih kamu kan ngerti ini ya makasih kaitlin iya aku nyobain sepatunya dia waktu itu guys ini aku vote lagi buat kamu ya caitlin ini aku vote lagi buat kamu ya caitlin nih tuh kamu boleh vote kaitlin kenapa aduh jadi silver gemes gemes gemesan berarti yang nabrak kemarin apa-apa? kata ada yang bilang berarti yang nabrak kemarin bukan bukan caitlin enggak inilah makanya dia nyebutin nama yang lain oh enggak tahu juga orang enggak ada yang ngaku masih ada enggak sih si kaitlin janjian enggak ada dia udah aku kasih vote juga hmm mama kisha duit dalam mama kaitlin eh mama bikin tiktok juga dong nanti pada terpukau woi terpuruk langsung ngeliat tiktok aduh ijin AFK oke hati-hati mama lagi dimana? oh masih di itu kali ya? masih di warung ya? biasa lah hati-hati udah ya aku end vote nya nomor 1 kenapa sih nomor 1 mulu? aku masuk ke nomor 1 aduh terpukau tertusuk terjunggal ayo yang ter lagi apa? terbentur 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 terbentuk siapa itu? siapa yang punya itu? ini apa sih? perlu temen gibah setelah hari minggu kemarin BYR BYR itu apa? BYR apa ini sih? iiii karselo peres aku jadi merah mukanya eh tadi ada yang berantem ya siapa? aku sama Mbas sweet 17 kamu ngundang kita gak? aku ngundang semuanya ya nanti di GBK kita kalahin Ata sama Aurel aku aku boleh gak mau bikin acara sweet 17 mah? nanti aku ajak kalo ada rezeki nya aku ajak temen-temen ya kalo ada rezeki nya temen-temen aku masuk ada Oma Oma kok kalian tau sih kalo itu Oma? tadi aku udah pura-pura gak tau tau eh tadi ada yang berantem oh iya itu Oma di showroom boleh gak Oma? aku mau bikin ini Oma acara ulang tahun Oma please Oma kapan lagi 17? sekali doang oh lagi covid 16 juga cuma sekali 15 juga cuma sekali maksudnya kayak 17 spesial gitu kan wah ada yang mau volunteer jadi MC kamu Mifu sayang siapa? siapa? coba tebak aku volunteer ngisi band ngundang via Zoom atau SR gak boleh lagi social distancing yaa ah tapi pengen om ntar lagi ngomong sama ayah ini ayah nih kayaknya nih enggak gak? cara ngetiknya gak kayak Oma apaan tadi nanya? biar tuh apaan? emang apaan? apakah disitu masih ada tempat buat aku dibelakang Kiki? masih dong masih ada ini sekeliling loh aku mengajukan diri jadi speaker ul tadi showroom aku pengen temen-temenku bikin 17-an gitu ya mudah-mudahan nanti ada rezekinya sabar ya nanti kita cari esensi ngelayan ulutah apa sih jujur? ya jujur aja aku pengen kepenganan doang sih yang penting tuh mau senang-senang boleh tapi tetap harus ingat ada orang yang juga butuh udah gak jadi deh harus ingat kedua belah pihak gak dong udah gak jadi deh buat yang lain kakak nih ada pertanyaan ke waktu kamu soluna emang bener sepatu kamu dipakai Kak Baby? iya terus Kak Baby minta maaf gak sih cuman dia kayak Kak Baby pinjem ke aku gitu terus yaudah aku pinjemin terus aku udah mau naik panggung sepatunya belum balik-balik aku kan Kak Baby bilang ntar dibalikin terus tapi balik-balik terus aku bingungan aku diem aja nungguin terus Kak Fanny marah kalau kayak gitu cari gitu dia bilang cari terus abis itu yaudah aku ambil baru deh kayak saya ini kan orangnya nerimo aja soalnya yang menanti nerima ya aku terima terus yaudah pake sepatu yang lain deh oh udah pernah di FC atau di Magdi itu kecil cerita cerita jaket gak mau cerita jaket yang itu bukan sih guys gak mau ah boleh cerita aja gak mau ah tapi sebenernya kan udah pernah diceritain gak mau ah sumpah gak mau yang itu kurang ajar sih tapi kamu gak sadar ya cuman kan gak sopan banget malu gak mau mah dimaren kanta kalo cerita jadi kayak saya pernah melakukan kedodolan kedodol banget udah sumpah dia ngelempar bukan ngelempar sih jadi kan lagi GR tuh terus abis itu copot jaket beginner kan terus terus oh jangan kata omah kayak jadi guys tapi sebenernya udah pernah diceritain gak boleh omah omah boleh omah coba guys bilang sama omah dulu tanya boleh apa enggak belum denger belum denger boleh dong omah eh udah cerita yang selalu mamanya ume udah boleh omah apa om ome ome yang jadi kita pulang barang sama udah 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 terus akhirnya yang kenapa kok akhirnya ome jadi bisa nginep lagi udah gak boleh omah ya sudah kita harus ikutin omah omah itu orang tua oh namanya di sensor aja omah biar gak ghibah emang kalau gak nyebut nama kalau gak nyebut nama artinya itu gak ghibah ya eh ini nih kabel 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 udah kita ngomongin yang lain aja dech kemudian ini apa di ester sama kafan nih ya yohah aku langsung di rea sama mamah aku tau gak sama omah jangan gak sopan kita ngomongin apalagi nih kamu posisi kamu kok gak bagus ya gitu ya kalau kakak eh pegang aku kakak kayak laki-laki dong gak sih kak kayak mas mas abang-abang gondrong gitu ya aku bingung posisinya tuh kayak nggak pewek gitu loh udah cakep belum bilang dong kalau ternyata aku dari tadi kayak cowok enggak aku nggak tomboy kan lah aku nggak tomboy aku nggak tomboy tapi aku seneng aja pakaiannya jadi mungkin emang udah bawaan aku pun karena aku juga nggak suka yang girly-girly gitu ya jadi mungkin kebawa juga sih aku juga kalau pergi pakai kaos dan aja sendal jepit kayak gitu-gitu jadi aku juga gitu coba kalau mama perginya pakai dress pakai rok pakai gaun gaun ivan gunawan kamu malah nyalain mama ya kalau mama kayak gitu aku akan seperti cewek kalau aku ini kan yang imigrasi udah omah udah capek dengernya juga omah Cieshnya nggak pernah pakai rok sama kalau Cieshnya aku pakai rok kemarin juga aku tadi mau ke teater jadi itu ya sebelum Cieshnya itu guys Cieshnya itu nggak pernah pakai yang di atas dengkul iya aku nggak suka pakai pendek-pendek kalian coba perhatiin deh kalau dia pakai tanah pendek kalau dia lagi show itu itu pasti sama dia diporot-porot iya aku tuh nggak nyaman banget pakai pendek-pendek kayak gitu kayak gimana gitu terus dia nggak pede sama kakinya jadi kayak dia ngeliat kakinya tuh kayak yang panjong banget gitu wah buat channel T.Y. Y.T. Kak Nom Nom iya udah siapa yang mau di editor aku nggak bisa ngedit Masya Allah menutup aurat sebetulnya tujuannya bukan menutup aurat aku emang nggak suka tapi nggak apa-apa sih bagus jadi dia nggak suka pakai yang kayak ketek-ketek kalau ketek-ketek aku masih kayak pengen cuman kalau di Jakarta gitu mau pergi ketek-ketek kayaknya nggak banget gitu nggak sih pengen sih cuman kayak merasanya kayak semua orang langsung kayak ngeliatin gitu iya nggak pede kakinya dia ngerasa kakinya itu tuh kecil dia bilang iya aku tuh aku pengen gendutan gitu loh tapi susah gitu gitu tapi kalau mama aku bilang kalau model kan nggak boleh gendut-gendut gitu dia bilang aku langsung kayak aku mau jadi model iya oke sebenarnya tuh kayak susah nggak sih sebenarnya kalian udah pernah belum sih yang bikin Youtube-Youtube gitu tuh Kalau Kasia kan dulu Youtubenya itu kan tanpa edit-edit Jadi plong aja gitu Memang ngomong Youtube aku udah serasa kayak Youtuber Itu Youtube ngasal ya guys, bukan Youtuber yang bener gitu Ya makanya itu kan mau bilang tanpa edit Tanpa ditambahin bumbu-bumbu apa-apa gitu loh Itu udah gak usah dibahas, yang itu suram Ini ntar lampunya amis baterainya gak sih sayang? Ya udah ngapain Eh kegempet lagi Kemarin yang nyempil di foto Twitter siapa? Nah itu Ume lah Ume, jadi Ume nginap Abis pulang show, terus dia pergi dulu siangnya sama Timty Terus aku kegiatan Ketempat, eh aku foto online itu Terus pulangnya Mama aku tiba-tiba udah sama Ume di mobil Iya jadi aku sama Ume akhirnya Suka gitu deh mereka, aku mau ditinggalin aja Sound apa? SoundCloud 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 aku gak punya Kita sebenernya jujur Aku pribadi aku gak bisa kalo aku gak dibantuin tuh pasti aku gak akan bisa disini Tuh, tuh om makan kita pernah kayak Youtube yang itu Iya, emang iya Kayaknya Tante lebih sayang Ume Nah guys kalo aku upload foto ada item item ya Aku itu gak tau kenapa Aku juga sebel banget, kayak ganggu gitu Padahal fotonya Misalnya cakep gitu Terus ada item item ya Harus sewa editor Sewa editor kan mahal guys Nanti mungkin ya kalo misalnya Kalo kita udah pro Insya Allah kalo udah pro Kayak kalo misalnya nih guys Keisha bikin kayak Youtube gitu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itu kayak lebih yang ngapain sih dia Eh iya Kalian lebih tertarik untuk melihatnya Sudah gak harus bikin Youtube Terus kayaknya tuh jadi parno sendiri gitu nanti gak ada yang nonton Dia tuh jadi yang udah berpikirnya tuh dia netting duluan gitu loh Nanti dia malu gitu-gitu Iya aku tuh gak tau aneh deh Suka lebay sendiri gitu Iya jadi dia udah keburu netting duluan Aku suka mikirin yang gak penting Tuh Sampe gila Iya tuh susah mencari audiensnya Iya sih Tapi kan kita kalo kita gak mulai Kita gak akan pernah Atau gak bikin apa sih Yang bisa lanjut gitu di dunia Kayak beginian Kan udah terlanjur dan menyemplung kesini Nanti kalian coba Nanti kalian nonton ya kalo gitu Nanti kalian share ke seluruh temen-temen yang kalian punya Asik udah kayak gitu berbat Karena di lo itu udah pro Kalo kesnya saya usahakan untuk nonton Terima kasih Keke tuh juga gak kepengen Maksudnya ngejual fisiknya doang gitu loh Jadi kayak Fisik juga gitu Ya termasuk case Dia tuh pengen kayak nunjukin skillnya gitu gitu Skillnya Apa namanya Youtube nya? Keisha kuluk-kuluk Namanya keluarga Keisha Nanti Youtube keluarga aja ya Kita Youtube keluarga Kalo mau nyasar penampuan cewek main makeup-makeupan Guys Gak seru gak sih main makeup-an? Makeup itu mahal guys Emang seru Main makeup Orang kalian juga banyak yang cowok Ngapain cowok-cowok nonton makeup Jadi dulu kalo Keisha itu Youtube nya itu dia nyanyi Dia tuh bikin bikin lagu sama Oma Terus Gasol guys juga Dia bikin lagu sama Oma Terus dia nyanyiin bareng sama Oma gitu Tapi emang jujur sih guys Dulu tuh ya lagunya Keisha itu easy listening banget Terus Jadi percampuran antara bahasa Inggris sama bahasa Padang Eh udah mah gak usah dibilang gitu Aku malu Oma Sorry ya Oma Bagus banget kok lagunya Ya tapi akunya kayak gitu Masih bocah banget Ya namanya juga bojo Eh bocah udah bisa nyanyi bahasa Inggris Ngerap lagi Coba bayangin guys Dia itu ngerap loh Eh ini kalian bayanginnya keren kan Aslinya freak banget Udah gak usah dibayangin Spill video Kita semua udah janji sama video Amo aku nangis sumpah Aku ditonton di Om aku disambungin dari laptop ke TV Aku nangis Malah lu sendiri aku Soalnya dia ngerap guys Garis bawah ya ngerap Ngerapnya bukan yang keren Ngerapnya ngerap bahasa Inggris Channelnya udah gak ada Jadi waktu Keisha masuk JKT itu semua kita takedown Oh gitu Konten keluar Mungkin waktu saat nanti Keisha he love Terus dia nanti dia Ngebuka sendiri Itu gak bakal Beatbox gak Jadi dia ngerap doang Om suaminya tante kuluk-kuluk Oh bukan Ini adek aku Yang nontonnya banyak gak waktu itu Gak juga sih Emang kita gak promosi Enggak bukan ini Cuma buat fun doang Itu Aku sendiri lagi yang upload Aku berusaha nge-upload ke YouTube Gimana sih cara nge-upload YouTube gitu Dan itu Keisha waktu kelas 3 Kelas 3 atau kelas 2 Kelas 2 SD kali ya Apa 3 ya gak tau deh Jadi Keisha tuh dulu Ngoplek-ngoplek sendiri gitu loh Terus ke-upload videonya Pinter bahasa Inggris kalo dulu Aku dulu les Terus sekarang aku udah nge-les Aku udah bodoh lagi deh Aku pengen banget les lagi deh Iya sih paling vlog kuliner gitu ya Nah kemarin tuh kita udah sempet mau nyoba gitu kan Nge-vlog gitu Tapi kita malu gak Bukan kita Keisha malu guys Aku malu terus kadang juga lupa Terus kalo misal kayak nge-vlog makanan gitu Kita harus izin gak sih Sama si orangnya gitu Yang punya kayaknya Yang punya kayaknya Dia memang kayaknya ternyata toxic semua Toxic Live nyampe jam berapa gak tau deh Iya Idol gak boleh malu tuh Aku kan bukan Idol dulu Oh harus izin Harus izin Terus gimana sih Apakah nge-vlog tuh mesti pake kamera Atau pake handphone bisa Setelah bisa kali ya pake handphone Siapa ya Fadhil Jaidi aja Nge-upload Eh apa Nge-vlognya pake handphone aja dia ya Itu yang mau bilangin Tapi kok dia bisa banyak yang nonton ya Apakah dia lucu Padahal keluarga aku juga gak kalah lucu Cover lagu rock upload di SunCloud Kayaknya itu dia males Eh bukan males Dia tuh gak pede sama suaranya Jadi kalo mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oh iya besok mau TW Hati-hati ya semangat Apa? TW Semarang Oh iya Hati-hati Be careful Stay safe Tapi di video audisi Kayaknya siapa Video audisi yang mana? Emang aku nyanyi di itu ada videonya Oh emang kan gak ditunjukin kan? Yang nyanyi kayaknya gak ditunjukin Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak deh Soalnya bukan lagu JKT Bisa-bisa nih orang audisi nyanyi lagu Wandaerah Oh iya Kak Michelle kan ya Kak Michelle kan famous banget loh sekarang Kalah case ya Iya famous-an dia daripada aku Orang-orang kemarin Motoshoot Motoshoot bukan mau liat aku ya Pengen liat Kak Michelle Gimana sih? Ya Allah Sound Club Oh ada di Youtubenya JKT Kak Oh iya Dimana sih? OMG Pengen liat dong Mana ada video aku audisi Kak Michelle jadi FF FF Oh Ya Eh kita udah gak ketemu lagi berarti Ya Kan masih ada video call Maksudnya ketemu cara langsung gitu loh Kan enak ketemu langsung Hati-hati Kak Michelle On my way back home Oh Kalo on my way kan berarti dia udah Udah Baru mau jalan Udah Udah jalan ya Nggak kalo on my way baru mau jalan Kalo otw Coba jawab Kak Michelle Udah jalan kan Coba jawab Kak Michelle Eh iya guys Kita bisa showroom belajar pake bahasa lain Makasih Eh makasih nih Kalo siapa nih Belajar apa nih? Kak Michelle Makasih Kita baca GIF lu Kak Aditya Handlio Kak Gia Yang semangat gitu loh kalo ngebacain GIF itu loh Kak Ingatlah kembali Makasih banyak ya Aku gak bisa tau Itu fake tau Ya tapi gak bacanya juga gak gitu juga Maksudnya gak Ini aku dari hati aku emang kayak gitu Maksudnya bukan gak seneng Tapi aku emang kayak gitu Ngomong ya Kak Indra Makasih banyak ya Betul Hai kaya puel gitu loh Hai Kak Shem Thank you Terus Kak Han Unscore KJ Makasih banyak Eh nanti jadi bohong tau Kayak pura-pura gitu Kak Kang Semprul sayang gue Makasih Kak Aji Makasih Kak Firman Kak Rahmat Aduh Aku udah pegel nih guys Ya duduknya itu yang bagus gitu loh Sakit gitu Ya aku pegel juga begitu Enggak ini enak dikasih bantal belakangnya Kayak Alista tuh mah Semangat Semangat Just be yourself Tapi kadang tuh gak bisa sih ya Kalo udah nyempel ke dunia kayak gini tuh Kadang itu kita bukannya ngefake sih bukan Cuma kayak Ya kita juga harus bisa memantaskan diri gitu loh Makasih Kak Gilang diskonya Ya kita ajup aja yuk Dan dia gak mau dengerin aku ngomong guys Emang kalo orang dinasehatin suka pura-pura gak denger Lagian mama aku sekarang ya kayak ibu-ibu deh Kerjaannya ceramah mulu Oh masih bagus Mama ceramahin Kamu mau mama diemin Ya apasih nih Mantep banget sih Kak Apa nih? Enggak Mau deh mengalihkan guys Gak apa-apa gak usah fake Jadi nih kayaknya yang mau mengalihkan itu ngasih disco, ngasih gif-gif gitu Iya alihkan guys Aku tuh kadang Gak boleh tau males dinasehatin tuh tandanya orang sombong Tapi aku males Kayak denger ceramah, denger nasehat Aku males Aku gak suka diceramain Emang sebelumnya moms kumisen moms Sampai sekarang juga kumisen Parah sih Kadang gak capek apa denger aku ngomong Aduh Alih keren Lantas ranking 25 Yohah Kok gitu sih? Ranking 25 tuh lebih bagus loh Kayaknya aku malah turun nih Kayaknya aku ranking 30 ntar Soalnya aku keskip mulu nih tugasnya Masih mendingan semester 1 daripada semester 2 Diceramain pas gak salah emang males sih Tapi giliran salah diceramain gak bakal masuk juga Let the Lord speak Aku gak suka diceramain Belakhir di jalan pesat Eh yaudah Gak boleh kayak gitu ya guys Gak boleh gak suka diceramain Nanti kalian tebak-tebakannya ya Aku nanya keingin berapa Sini tugasnya kirim aku Guys 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 Dia lagi stress-stress Masalah kemaren itu kan Waktu dia lagi show Blah-blah-blah segala macu Begel Eh temen yang kasih tugas banyak banget guys Tetep guys Tapi baik loh Temen aku Dia tuh kayak selalu Kasih aku gitu Aku kan jadi kayak Ya Allah gimana sih Jangan apa Tapi kalo gak dikasih Aku juga tambah gak ngerjain Tapi dia kayak Gak ada apa-apa Tiba-tiba dia kasih aku gitu Baik banget Dia les Terus dia kasih ke aku Mereka bilangnya pengen ranking 24 Bisa Bisa Iya jawabannya Bukan soalnya Kayak saya bersyukur Soalnya temen-temennya langsung ngasih jawaban Gak pake ayu Oh Aku gak minta lagi Si udah mandi? Belum Udah lah Nih denger yang diceramain Emang gak enak Tapi itu penting Kay Oke 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 Iya kan jadi enak gimana dong Kenapa kamu live showroomnya? Lipsing Hah? Hah? Delay kali Enggak aku gak Lipsing Apa peraturan paling gak masuk akal di sekolah kau? Hmm Hmm Gak tau sih Soalnya aku kayak suka gak setuju gitu dengan peraturan Menurut aku sama peraturannya Tidak dimasuk akal Padahal itu bener Cuman aku gak setuju aja sama Peraturannya ini buat Pake share rankingnya naik Syukuran gak tang Akhirnya mau baca yang gitu Syukuran gak? Syukurin 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 Rambut 3 Eh kalian ada gak Apa peraturan Apa gitu Kayak yang kocak Atau gak cerita kocak di sekolah Aku kangen sekolah Nih dengerin ya Besar nanti kamu kangen OCH-an Nama kamu Hmm Ke sekolah gak boleh Iya gak boleh pake jaket Tapi aku suka pake jaket sih Waktu itu Biar kece aja gitu Santuy aja Ranking bukan jaminan pintarnya Betul sekali Makanya Aku santai Bukan dia yang santai Aku yang Iya gitu deh Iya Kenapa ya gak boleh pake jaket sekolah Biar surah gembira Selanjutnya paling sering di sekolah Gak masuk sekolah Gak masuk sekolah sih Gak tau deh Kenapa sih Kayak gitu aja Segala di Kena poin Apa alasan dibalik gak boleh pake jaket Soalnya jadi kayak Biar pake Biar seragamnya kayak Iya gak Ngejadi gak seragam gitu kali Terus jadi kayak kesenjangan sosial gitu gak sih Aku kotlet gak disuruh langsung masuk Pernah pake sendal ke sekolah Pernah waktu SD Salah pake Lupa Lupa pake sepatu Aku pake sendal mulu Selama SMA Ya kan mama sholat mulu Iya Gak boleh keluar pas jam kosong Lah betul lah Jam kosong di kelas aja Abti ini sih Seru juga jalan-jalan Keliling sekolah Tapi kalo SMA gak seru jalan-jalan keliling sekolah Nakalan paling seru di sekolah Kayaknya gak pernah nakal di sekolah Aku gak nakal kalo di sekolah Karena dia gak punya waktu buat nakal Karena dia nyampe sekolah langsung tidur Nyampe sekolah aku taro tas aku Good night semuanya Terus aku tidur Sampe aku liat kalo foto di grup Karena aku punya grup di kelas gitu kan Eh grup temen-temen kelas 10 Terus aku kan mereka suka foto-foto Nah suka capture aku lagi begini Lagi tidur Gak boleh keluar kelas Sebelum gurunya keluar Tauran antar angkatan Kalo di sekolahnya Keisha itu Saat Pame itu Itu wan Ini banget Bener-bener Saat Pame strik banget tau Kalo SMP masih bisa Mungkin karena daerahnya itu kali Karena sekolah kamu kan Gitu ya Jadi emang kayak ketat banget Ya SMP aku bener-bener kayak boleh gitu loh Pak mau foto copy yang depan Pak pengen ke ini Bentar gitu Yaudah cepet-cepet Itu sampe orang tua kalo ngejemput aja juga susah loh Padahal udah sama orang tuanya Sampe pernah guru aku sampe Sampe nganterin ke luar Sama aku minta tolong guru Iya sampe aku harus nelfon gurunya gitu Terus gurunya langsung nyamperin gitu ke pagar gitu Udah pak gapapa Gapapa Dia udah izin gitu Ini loh Ya ampun parah banget sih Masa di sekolahnya dia Ya bener ya Cowok ga boleh pake jil Ya Allah Kasian banget sih kak Terut berduka ya kak Kasian banget Gak usah main fusel di lapangan Iya ga boleh Apalagi kalo ga pake seragam ya Masa abis itu cabut tinggalin tas di sekolah Kalo aku keluar sekolah ga pernah Cuman keluar kelas Sering ga kak Apalagi seragam Seragam Kamu kak Tempat depan ga boleh kena alis Seru banget bikin tiktok seangkatan Iya kalo sekarang ga bisa loh satpam Itu padahal udah orang tua yang nginjinin aja Iya ga bisa disogok satpamnya Udah orang tua yang nginjinin aja tuh masih ga bisa Satpamnya ini bagus Udah kelas Udah Saya sekolah 15 tahun 15 tahun lalu Saya lahir Eh kita sampe jam berapa nih? Udah bosan ga sih orang? Ngobrol doang Eh kalian kalo bosan bilang aja ya Nanti aku bobo Kanan sekolah Kak kamu kok hitam kak Like ya? Hitam ga sih bayangan Eh cuma iphone nya doang Hitam gitu doang Satpam eh satpam Satpamnya ga dipanggil babeh Kita mau ngomong apalagi aku udah bingung Gak bosan sampe kapanpun Eh kak Satra si rambut biru beneran loh Kece banget rambutnya aku liat kayak Wow bisa biru gitu Atau aku biru aja rambutnya Dan case nya terinspirasi dari kakak Sorry ya kak Aku sampe bilang sama emak aku Aku mau rambutnya biru kayak dia gitu Jadi nanti kalo di case nya ga bagus Awas aja ya kak Semua salah kakak Semua salah kakak Semua salah kakak Sekolah kamu guru paling nyebelin pelajaran apa? Gatau sih semuanya Gatau guru SMA tuh Aku merasa belum crop aja gitu Kalo SMP aku udah lumayan serp Gurunya Mama aja makan Mama belum makan Aku tadi udah makan mie Mama udah makan Aku juga udah makan Mama udah makan nasi Mama belum belain Mama belum belain Mama itu Ih parah asli Oh ya guys Nih aku punya cerita menyebalkan Apalagi Jadi karena case nya tadi Eh kemarin kemarin beberapa hari ini Udah melakukan pekerjaannya dengan baik Jadi ceritanya Aku ngebolehin dia makan makaroni yang begitu itu itu tuh loh Terus Aku bisa gak boleh makan ini Mama Jadi Ada Kalian yang suka? Micin Jadi yang aku yang Aduh gimana ya Jadi kayak satu sisi aku berat hati Ngasih dia makan itu Tapi di satu sisi yang lainnya Udah kasihan aku Aku ngasih reward nya dia gitu Reward ku cuman sederhana banget guys Cuman makan makaroni pedes micin aja Oh Lutanya beda seminggu doang Happy Birthday Oke Betul-betul ya Tadi wifi nya jelek soalnya Bener banget ya Allah Tapi abis makan ini aku pasti selalu aja Sakit flu Jadi aku kan pernah yang waktu itu pajama Tiga bulan apa berapa lama Eh tiga bulan Tiga minggu apa berapa lama Aku batuk-batuk Kalo show Sampai di ngerti Isya covid kali ya gitu Aku Bukan guys itu ger-gera makan beginian Kita ngomongin apalin nih Nampai jam 8 jam 10 kali ya Hmm Ya ini aku kamarnya udah ganti cat tembok Terus gak ganti posisi kasurnya Jadi lampunya udah gak backlight lagi deh Sampai pagi Kisya udah baca DM Aku gak baca Sumpah kemarin grogi banget pas foto Kenapa grogi Iya Sekarang kan kamar aku abu-abu sama putih Eh kan aku ada satu tembok putih ya Kosong Menurut kalian aku apain tuh Soalnya kayak Apa kayaknya Bagusan abu-abunya ternyata Putih doang kayak kurang bagus gitu Jadi ini masih lag nih seriusan Ini nge-lag gak sih Ini gimana dong kalo nge-lag Kita gak bisa showroom dong Tunggu deh Udah belom guys, udah belom Udah udah nge-lag gak? Eh masih nge-lag gak? Masih nge-lag gak? Masih nge-lag gak sih guys? Rasa pedes asin level 5 Bener-bener enak banget Yang putih kasih lampu LED Oh iya ya Bisa juga Cuman aku kayak Aku gak suka mati lampu sih Jadi kalo Kasih lampu LED Biasa aja gitu gak sih? Kita mau ngapain lagi sih? Apa kita bobo aja? Kita mau ngapain lagi sih? Apa kita bobo aja? Halo? Halo? Ini udah ganti kuota mah Ini udah ganti kuota mamah Ini udah ganti kuota mamah Aduh ku jatuh sendiri Hati-hati ya mau kebogol Ini sih gimana dong nge Bingungnya Kasih yang bilang Kalifanisasi Laylanya Ini jelas gak sih? Oh sunahnya tidur mati lampu Emu gak bisa Semangat ke Sonia PUBG nya Minum boba Minum boba Ya sekalian gak mau tanya aku sesuatu Jangan Apa? Lah? Apakah sudah bisa? Ya? Nah ini mah Apain kayak gitu mah Lah? Dia kamysel tidur sambil dengerin ini Kamysel lucu banget sih Gemes banget Kayaknya liat tweet yang anak kecil nangis Enggak Liat liat Yang mana sih? Yang mama tunjukin ke kamu Yang anak kecil Terus tapi dimasukin lagunya Jackety Eh yang mana sih mah? Yang anak kecil Yang nangis Yang Yang mau bilang Ini orang putus Apa? Beneran nangis Jackety Yang itu? Eh lupa Yang mana? Ada Mama udah ngeliatin ke kakak Kakak ketawa Roll belakang, roll depan gak bisa aku Kan dihukum apa aja pas sekolah Aku pernah dipanjang di lapangan Pas upacara Lalu kelas 2 SMP Terus aku pernah Eh banyak sih Enggak banyak Tapi pernah Disuruh mengutin sambal Suruh lari Suruh nulis Sekarangan Gitu-gitu doang Suruh hormat Kalian gak nyampe Discourse Aku gak pernah discourse Kalian pernah gak discourse Aku pernah hampir mau discourse Tapi terselamatkan oleh surat izin Surat dokter Kok bisa gitu ya? Kaselo udah kembali Dan langsung Wah udah sampe rumah belum kak Bersih-bersih dulu kaselo Mandi Mandi dong Kalian tuh harus mandi Setiap hari dua kali sehari Aku pernah ke Cibino Sering Ibu gue Kepasar Anggada Ibu gue tinggal Cibino Ibu gue tinggal di Tinggal di Jakarta Lagian rumahnya di Cibino Rumah aku di Jakarta Rumah kamu di mana? Cika dong dong Apa itu? Ini kamisnya ada apa dengan Cibino? Apakah Punya memori di Cibino? Thank you for the memories Oh masih di jalan Abis anter temennya Beng Ih yang konsen dulu kaselo Bahaya Kalo deket di temen Rumahku di Bumbe Iya bener deh Kangen ya Jalan-jalan ke Bandung Iya weh Kangen banget loh Kangen banget Mana kemarin abis ke Bandung tantuku Jadi ditambah pingin Oh ibu gue Kalo dimatiin ngaruh gak? Oh Aksan banget Teri pake disco Ya asik Yaudah konsen lagi nyetirnya Kalian rumahnya dimana? Aku nanya mulu ya Misalnya aku di bingung mau ngomong apa Oh rumahnya di Cibinong Cibinong mana sih aku lupa deh Bogor ya? Cibinong itu Pasar Anggada itu Aku lupa Bogor ya? Puncak Bukan Oh ke Gunung Putri main ituan Eh seru tuh Gunung Pancar Gunung Putri itu main linian Airsoft gun itu loh Oh tembakan Haa Ayu ke Bandung ayu ke Dago Seru kali ya kita rame-rame gitu Kalo gak ke Dufan Kalo gak main ituan Dufan mau maman itu merek Itu gak boleh nyebut ya? Maaf ya Di rumah aja sih Rumahnya dibangun gue mah kayak Kaliannya lucu ya? Kita nyampe jam berapa nih mah? Gak boleh sih Soalnya udah mulai bingung Aku mau ngomong apa Iya kita 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 Itu Jogja apalagi? Kanyang banget Kita Ibu Kenapa gak ditanggepin? Kau kak tanggepin loh Apa? Kenapa kak? Kenapa kak? Apa? Apa kak? Ngomong apa kak? Ngomong apa kak? Ulangin kak ini aku hampir scroll ke bawah loh buat liat oh kalo deket yuk ketemuan kak itu tangkapin aku paginya ga dateng kak kemarin tuh saat kak yang online dia yang offline? oh bukan aku gimana sih siapa sih kak ke solo dong kapan kapan boleh wow i jadi disco terimakasih kak hnf tuh hanif namanya nama kakak kak hanif kan kalian nama aslinya siapa sih username nya aku bingung deh ravunre si sedih dibilang kalo kami sel itu kan yang jadi idolnya iya kenapa dapet tuh shoot nomor satu dia ini dah kak isa dah si sedih ini namanya siapa aslinya sedih setrio alif asa gilang kuluk-kuluk refur aku at emang aku at mana at ih bener kak misel aku ngeliat loh kak misel ih kak misel ya dia borong ya dia ngeborong loh kak misel berklarifikasi lagi sih halo kak adna dapet eh kak adna dapet tuh cewek ya kak kemarin kata kabri cewek ternyata hai semuanya iya nge dapet spoiler dari yang lain oh fancy iya kak misel terus kita ngeliat gitu loh yang kak misel di shoot sama temennya gitu loh terus temen-temennya itu pada rame gitu akhirnya jadi oh kak misel ngeborong kak misel ngeborong gitu wow kan gak pengen kemalang ih pengen banget lah itu itu Keisha udah lama banget gak kemalang jadi dia terakhir nyoba eh dia terakhir pas kemalang pas dia ke batu night spectacular itu tuh gak boleh tau disebut gak boleh sebut lagi ya Kak nyanyi dong deh mana bisa koknya ya aap ketahuan ya aap ketahuan deh ih gak boleh kayak gitu aku si joki kuda lumping aku pengen nge-lag dulu boleh aku pengen nge-lag dulu boleh akhir-akhir ini Keisha tidurnya pagi iya itu yang di situ yang di kota batu itu iya itu oh selama ini otak tergabut itu wot eh maaf aturan gak boleh dibongkar ya sumpah maaf banget ya iya kayak itu rahasia di rumah tadinya oh gitu sumpah maaf ya iya kisya kalo salat subuh jam berapa? ya sekitar jam 6 lah 5.15 alarmnya bangunnya gak tau jam 6 alarmnya alarm aku 5.15 sama 6.25 maksudnya guys kalo berisik aku gak bisa tahan sekarang gak gitu din mungkin gak dibaca you name twitter nih pasti hah maksudnya gimana? aku kurang ngerti deh tuh kan bukan mama doang kan kak yang gak suka kamu makan itu lu liat cerita tadi dirapel lagi rapel ulha iya sih ya jangan lupa minum tuh dengerin kan dilakuin bukan di dengerin doang makasih kayak gilang pe sebenernya sih kalo bisa bahasa jawa ngerti cuma gak bisa ngomong sama dulu mah ngomong mah bentar mah karena kakak lagi menikmati ya liat sumpahnya enak banget ngaselin banget sama dulu ngomong bentar kalo mau tidur akhirnya gak usah dimatiin kek gak boleh tau dibentar aku iso siti aku raiso kak mis makan durung alhamdulillah kamisel wis wis yang bener tuh wis 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 gak tau mahnya kalo suka ngomongnya wis halo kakak anaknya potongnya inyong kenceng gua anaknya ayu alhamdulillah alhamdulillah memang gak cocok jadi orang jawa terus memang gak cocoknya jadi apaan ini jokarta cepet nolong ngomong lagi maaf lu dong ini kamu ngomong lagi sambil bacain oh nulisnya west bacanya west temen nonton f1 enggak ada salam dari siapa orang apa orang kepener enggak ampun-sampun itu injil ya kan guys ya lagi mabuk micin Yoha sebel banget aku tuh dan dia suka makan itu malem cukupan aduh jatuh mah hmm kalo abis jatuh itu harus bangun nah bukan ini aku taruh kasur ya tumpah bumbunya eh guys emang kalian tuh seneng denger ASMR itu gak sih kok kalo aku malah itu malah jadi ngerasa terganggu ya maaf ya guys kalo berisik sumpah soalnya enak banget enggak enggak kan emang adet kan ASMR itu banyak orang sengaja kayak gitu Ume balik show ke rumah kayak enggak enggak 2-2 menit ambil lagi aja ya dengerlah pake headset dapat merasakan kerenyahannya iya tapi maksudnya kan kayak ada orang yang gak seneng kan denger-denger kayak gitu tuh tuh Kak Nur Latifah mau kemana mau kemana enggak suka tuh kan enggak suka kan tuh mukban plus ASMR itu weird banget ini bukan ASMR disini aku lagi nikmat banget eh kalian resah dengernya tuh tapi ada yang ASMR itu bilang katanya bikin satisfying ah kan jatuh aku mari makan tante oh ya Alhamdulillah tidur weh besok school maaf ya guys kalo gak sopan gimana dong udahan aja apa enak banget ini enggak sekolah besok enggak ini bukan besok 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 tulisan ini gimana tuh suara manikisnya kayak suara umur kenapa banyak yang gila nih kakak masih lama kan katanya enggak ini tuh mudah enggak tahu enggak tahu enggak tahu tante bahasa padang sambil mendatung oh my goodness hehehe biswa tuh mah bahasa jawa tante lucu maaf ya tante enggak masalah emang kenyataannya biswa coba kita suruh kisah bahasa jawa coba kalian tulis nanti kisah bacain Aston Martin aduh keren emang tuh ya coba guys kasih tulisan bahasa jawa nanti dia bacain ini dulu tadi baca komen iya ntar besok makan eh ntar ntar udah bentar enggak bisa berhenti tau tuh kak baca kak omahmu ngendi omahmu ngendi tuh ini ada lagi aku terasnya yang udah baca dulu aku tresno karo sili ramu sili kisah sampun dahar apaan tuh ntar lulis udah nih udah nih terakhir nih guys sulioraduse kisah sampun dahar kisah terakhir guys terakhir 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 mulu dia mah Astagfirullahaladzim Ini kaji, ini nulis apa? Ini aku gak bisa baca Ini ituan, bahasa Ini terakhir nih Ya sama deh, kayaknya dia mau udahan Dadanya lama banget Parah banget kan, Zuh Eh, Aksara Jawa sama Itu tuh beda gak sih sama Hana Caraka Itu tuh Gak udah, aku udah Gak udah dong, Kakak Bahasa Padang ada kasar halusnya, gak ada Kurang tau Coba nanti kita tanya, Oma Adanya, ada siapa tadi orang Padang Gak gilang ya Sebenernya kan bacanya bukan Hana Caraka kan Tapi Hana Caraka Apa? Hana Caraka Hana Caraka Apa? Pakai makanya O Bukan Rebut Aku pahas tau Dia tuh lebih gede dari aku Ini minum aku, Ma Bukan, itu punya Mama Sebutmu pedus, Ma Ya gak tau, minum kamu mana? Ini tadi sih, disini Ini ada dua Kalau di luar Jakarta kan pasti ada Eh, kalau di Jawa pasti ada tajaran Hana Caraka Kalau di Jawa Barat pasti ada bahasa Tidak Bisa meresah kan Dia siap meresah kan Kan kita kalau, itu kan sebenernya kan bahasa sehari-hari kalian ya Kalau yang tinggal kayak di Jawa apa di Sunda gitu kan Terus tapi abis itu ada belajar gitu susah gak sih? Oh itu malah sulit ya? Itu bukan yang malah kayak bahasa sehari-hari kan gitu Sama kayak belajar bahasa Indonesia aja gitu kan Oh, kalau keajaran karena gak ngerti Tapi itu bukannya jadi bahasa sehari-hari ya Empel di daerah gitu bahasa sehari-harinya tuh tetep bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Eh, apa bahasa Dayak sih? Wah, di Manukum malah ada bahasa Belandainya Serius sih, pagi Iya, pada minum dulu, minum dulu, ditungguin sama Keesya Nah, turunin mesin Hati-hati, kecetit nanti badannya Bahasa Indonesia aja masih ramat iya sih Di bahasa Indonesia tuh emang susah sih kalau menurut gue He-he Aduh, ayo kita udahan setengah sebelas ya Besok showroom lagi hari Jumat Disuruh nungguin Naya dulu Udah setengah sepuluh Kenapa kecetit badannya? Kira-kira kan nurungin mesin Kalau nurungin mesin itu kan Badan kita itu kan Kalau mengangkat yang berat-berat dalam posisi yang gak benar kan bisa kecetit Aduh Belum, 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 kakak Rekalipanisasi Ntar kita showroom lagi kalau jadi Aduh 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 Kom bawa Mama kira sekarang bisa ngerti Bisa ngomong kom bawa Ken suka olahraga apa? Enggak ada Catur pun enggak Karena enggak ada lawannya Eh catur tuh apa yang di olahraga Apa yang di olahragin sih Makasih Kak Indra Makasih Kak Kak Hanif juga Catur apa yang di olahragin sih Makanya cuman geser-geser Ini aja doang Oh ada alatnya kan enggak diangkat Berenkap tentang Allah Udah mati Otak Eh guys Ingat gak Keisha punya kura-kura yang kecil Yang buat Senbatsu waktu itu Senkyo itu Itu sekarang Kan kita pikirkan itu kura-kura udah hilang ya Karena kita lepas gitu aja kan Di kolam ikan kan ya Eh masa kemarin kita ngeliat Eh gede banget Gede banget tuh kura-kura Kacamat aku mana sih mah Disitu Itu disitu di pinggir mama Itu Oh yaudah itu gak usah Ini nyari olahraga yang bikin tinggi Nih kakak lagi nyari olahraga yang bikin tinggi Nih kakak lagi nyari olahraga yang bikin tinggi Kan katanya berenang Tapi Keisha gak bisa berenang Jadi Keisha itu Punya target Dia harus nambah tinggi jadi Seratus Tujuh dua minimum Itu dalam waktu Sekitar dua bulan Gimana tuh guys Kak Keisha kapan kopen aku lagi Insya Allah secepatnya tenang aja Aku tiap hari ngebawai lu Kenapa kurang-kurangnya makan makanan ikan Mau dia makan makanan ikan Dia tuh gak bisa berenang Ya dia Jadi dia punya target yang dalam dua bulan harus dikejar Soalnya aku ikut basket Aku kayak udah Kelat gitu loh Soalnya semua temenku tuh anak basket Memir di geng SMP aku Aku doang yang bukan nentak basket Lompat tali Ih bener kakak Lompat tali kak Udah gak usah Gimana sih dikasih ide Tuh kakak pengennya 172 minimum Minum susu lari Siang sama renang Aku renang bisa tapi bertang buat gak nyala Gak bisa Oh ini aku banget nih Jadi berenang itu cuma bisa berenang Tapi kepalanya gak bisa di atas Jekiti kan dollar agak tuh katanya Iya tapi kayak Ini yang buat lebih mau Mau jadi next stop model ya Iya tau aku pengen deh Aku suka nonton acaranya Soalnya kayak Wah aku pengen kayak dia gitu Lari sambil minum susu Yah muntah dong Bener sekali ayah Tidur posisinya seperti janin dalam perut Terus ngaruhnya gimana kak? Maksudnya itu ya Emang beneran ngaruh? Apakah kakak lagi bercanda nih? Nanti dilakuin tuh kak Akademi paling tinggi siapa? KUEL ya KUEL Bintaro next stop model Eh aku juga nonton tau Bintaro next stop model Eh itu beneran Eh itu beneran Parodi Oh Tapi lucu Kayaknya tetap Kayaknya tetap Oshiku sampe Makasih banget kak Rifanisa sih Dan nyakitin Yang nyakitin ngelengok Iya nih serius nih Siapa tau kalian punya tips atau punya apa gitu Iya kak Virginia Mantep banget Ya bisa dia jadi model Tapi gak bisa main Ayo dong kalo ada yang bisa ngasih tips atau tips-tips atau apa gitu buat keke Oke KUEL Mungkin dia bapaknya tinggi ya kali Target untuk apa? Untuk masa depan Pengen aja Pengen aja Untuk masa depan Tuh kak Jogging Setahun Nambah Sepuluh senti Terus umurnya keisnya gini nih masih bisa gak sih dia ninggi Umur aku 16 Bisa gak? Eh bentar lagi 17 Wah katanya tinggi karena suka renang Iya kek itu gak suka berenang Jadi kebayang gak sih guys kalo dia dari kecil dia berenang Oh my god That's it Ada kuliah pagi kak nom nom Semangat kuliahnya Minum susu Tuh kak Minum susu ya tapi dia jadi makin gede yang ada Renang tapi dia gak bisa berenang kak Bisa kalo masih 16 Oh bisa kalo masih 16 Lompat-lompat seribu kali Tapi emang bener loh kak Kamu tuh Harus ini loh Olahraga tapi emang bener Olahraga apa ya Yang seru gitu Dan gak capek Ada gak sih? Olahraga yang gak capek Cari sepenuhnya gue sendiri pulang Lewat tempat aja di kolam renang Itu bener sih Kak Gia tuh bener sih Udah lompat berenang lagi Kau mau belajar ntar juga bisa Masalahnya kan cuma dalam 2 bulan kak Mau ngapain sih 2 bulan? Aku pengen jogging tapi takut covid Ya sih ya kalo lagi situasi kayak gini tuh kayak serba salah deh Ya kali olahraga gak capek Aku pengennya yang instan dan gak capek Dari kecil sama minum susu suka Aku tuh minum susu Aku olahraga Aku olahraga Aku macem-macem Aku basket Aku lari Apa segala macem Main patinton juga Tapi badanku segini-segini doang Nah kan aku udah bilang basket tuh gak ngaruh Yang ngaruh tuh renang Ngaruh sayang Basket tuh gak sayang Mama Main badminton kak Ada yang seru udah gak usah olahraga Gak usah disaranin guys Makasih ya Makasih banyak Tuh Mendingnya mie instan tuh Betul Tadi Keisha sebelum Ituan dia makan ini dulu Makan Mie korea yang pedes banget itu loh Aku minum susu tinggi protein Main basket tambah tinggi tuh kata ayah Enggak Enggak bikin tinggi Temanku badminton Iya badminton itu sih ya Sebenernya bagus sama Folly itu ya Aku mau ikut Folly aja guys Ntar Muka kamu biru sedikit aja Nanti aku pake helm Tangan Tangan Oh tangannya Kak Keisha fokus ke musik aja lah Aku gak tau nih fokusnya kemana Iya mageran anaknya Aku ntar juga pengen ulas Folly tuh sakit tau kak Tangannya itu tuh sampe bengkap Sampe biru-biru Gitu-gitu Oh gitu yaudahlah aku gak usah ngapa-ngapain lah Bobo aja ya rumahnya Karena Karena Folly itu harus nahan pake badan Gitu juga olahraga yang adat keempatnya Iya iya Jinjit aja fokus ke aku aja Ini dia fokus kamu aja deh aku Aku gak tau deh aku belum menemukan Diri aku tuh sukanya apa Karena aku Enggak suka ngapa-ngapain Kenapa ya apa aku Kenapa ya Salahnya apa sih kenapa jadi mager gitu Atlet basket yang gak atlet Cuman Passionnya apa gak ada Dulu pemain basket Maunya apa gak ada yang aku mau aku ingin jadi orang sukses Biasanya itu tuh kayak orangnya gak ambisi gitu loh Gak ada ambisiusnya Tidak ada ambisinya Terus kayak belum menentukan gitu mau apa Balak mobil Guys 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 Casey kemarin kan pulang dari teater guys Dia nyetir kan guys Enggak kan disuruh mama aku belajar Mobil Ya udah Aku tuh lagi gak ada mood Casey tuh nyetir guys Aku lagi bete Pusing malaku Tapi guys Oh my god Sumpah Aku bisa Isya Allah Sermat Baru kali itu aku Aku teriak-triak Kata Dimaki-maki aku Dimaki-maki Kan aku tambah bingung Waduh Diteriakin aku Aku udah diteriakin aku gak denger gitu loh Kayak bodo amat gitu loh Kayak bodo amat Aku gak denger gitu Batu banget Belum 17 Kau disuruh belajar menyetirkan dalam bimbingan orang tua Salah Salah-salah sih Cuman gak apa-apa Belajar dulu Kan belajar Abun Goes to the moon Oke Ituan Gak serang Udah dia memang aku udah bisa Udah bisa Udah bisa lagi capek waktu itu aku suruh nyetir aku dibilang bisa masak nasi enggak seumur-umur udah pernah bikin nasi udah pernah bantuin mama ngapain Hai bantuin nasi air ngelukis enggak mau aku udah enggak suka gambar dulu dia suka ngelukis enggak ngelukis gambar di kertas Hai auto-manual auto bisa nggak bisa naik motor ya udah pernah belajar sama om aku tapi menyeruduk pot Hai sepeda eh sepeda aku bisa ya Hai wadah ditunggu lukisannya ini serius yang marah nih maksudnya tante klub-klub apa aku Hai belajar alat musik lain coba kakak kepengen banget belajar itu apa drumnya drum sih aku pengen Hai terhubung ulang tahun sama aku ntar suruh patungan Hai saya bun anaknya mageran hehehe aku abis makeup enggak aku nggak make up nganggir jadi kalian tidak mau aku make Hai saya bun tahunnya bun ngantukan lagi bun anaknya ini bun Hai iya jadi kau belajar itu kalau menurut aku tapi kalau nggak punya sendiri tuh kayak Hai kakak udah liatin nomornya udah kok cantik banget sih bisa aja Hai iya tadi udah udah dilihatin lagi enggak kelihatan mama kepencet ya udah nyalain lagi sayang ya udah nyalain dulu Hai ya mati guys ring lightnya kenapa sih Oh ini yang kena ini yang kamu Oh ini nggak nih eh rusak ring lightnya Aduh Dari rusak ring lightnya guys Kenapa enggak mau nyalain sih ini yang ini udah copot sayang Oh copot Oh udah bener lagi guys udah iya kasih lo silahkan bersih-bersih kelihatan nggak sih rambutmu itu nggak ditutupin nggak gitu kelihatan sih tadi tadi kelihatan perasaan tadi sekarang udah nggak kelihatan apa sih kenapa sih tadi pasti lo nggak usah mandi aku nggak ngomelin aku cuma nanya mau usah mandi lah ngapain sih mandi parah guys kita udahan yuk nanti kita SR lagi ya ada saran foto mana lagi buat sketch-annya yang itu tuh yang baru yang case ya itu gimana sih bisa bisa eh bisa bisa edit foto digital gitu gimana sih bisa sketch-sketch gitu save dulu terus dengan tidak mandi gimana guys pendapat kalian aku jujur aku ngeliat kesya aja aku takut fotonya kesya yang di twitter itu orang cuma melotot doang tapi melototnya beneran melotot jadi emang matanya kayak ngeri gitu loh iya terus udah gitu kan ada yang ngedit-ngedit pula kan makin serem gitu ini misal udah gak ada sih ya jadi aku dapet spill gitu katanya dari case ya tuh jadi tuh gimana kak kakak gak kakak gak ngeh kalau misalnya yang mau foto two-shot itu udah nunggu ya ternyata nunggunya itu di dalam teater oh iya kalian nunggu two-shot itu di dalam teater ya aku foto-foto di di dalam terus aku ngeliat di depan oh shit banyak orang nunggunya disitu tadi aku udah teriak-teriak kamu ngece-ngece apa di itu ya ngece-ngece aja ngomong-ngomong aja ngece-ngece ngompok terus ternyata banyak orang denger gak sih itu kalian kalian denger gak sih aku ngomong-ngomong aku malu untung kalian gak ada sana jadi kalian tidak liat ada yang denger gak dia ngomong apa gak kedengaran suaranya gak gitu kenceng oh denger kalian dengeran coba karamat emang dia ngomong apa tuh kalian denger oh my god jadi dia gak ngece kalau misalnya ada kalian aku ngintipin kalian aku ngintipin oh denger apaan kasih lo denger kalau gak dateng oh ngomel kok ngece-ngece dia gak dateng kasian dia aduh google ya oh iya lo denger waduh kalian denger aku ngomong apa aku aja lupa aku lagi foto jadi ngomong katanya kakak ngompol ya kak? enggak aku gak ngompol pada teriak-teriak oh iya pada teriak-teriak pada kita cuma berlima spil dong yang denger aku aja lupa ngomongnya apa seri banget 3 laki eh tangan siapa itu? jih hah kok hilang? ini kakak lupa ilang kadang-kadang bunyi kentutnya gede banget enak aja masa tadi dia lagi cerita-cerita sama oma aja dia kepengen pipis soalnya gak tau deh kocak bunyinya berat-berat dual ya apa sih ngomonginnya kentut? kenapa sih guys? aku masih idol gapapa sih tim online adanya musik hajatan di break room eh tapi katanya di break room itu kalian dengerinnya ituan ya lagunya ya apa? lagu kebangsaan itu yang waktu itu iya yang waktu itu serah atau kester? hah? ya terserah anaknya udah maaf belum? udah maksya apa? Kak, tadi jam berapa? 8 sampai begini aja abis itu udah 8 8 8 8 enggak mau udah alo noise guys, udah 3 jam belum? oh kemarin nyetela lay down hei kewen makasih ayah, emang ayah nonton ayah gak nonton kan bisa gitu ya udah pada makan belum? udah pada makan belum? 11.04 oke diingetin ya yo guys berarti kita dadahannya sebelum 11.04 eh keliatan yang bener bacaannya entar ayah buang di grup keluarga ngakak apa? kenapa sih ayah? ini lagi makan temen yang bener itu bacaannya kreusang kreusang atau apa? yuk kreusang kreusang kalo mama tau nya dari chef mama kreusang 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 kemarin kreusang 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 ngatain aku oh bener, bacanya falson ini kasih lo pasti konser show kan, efek bakwat bacanya juga lagi malam ini ngomong apa lagi deh kakak kok ngegas minum bacanya sebelah maaf ya ini masih ada, cuma boba nya nyatu basyuk pengen juga gak perlu ikutan di breakout room oh iya iya oke 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 kak rahmat oke 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 kak apa ya jadi kamu itu kamu show last show nya tanggal berapa kak 11 tanggal 11 itu kamu jam berapa show nya gak tau benerannya tau kok oh kalau kayaknya kamu kayaknya ngapain lagi gitu kamu disuruh datengnya agak pagian gitu kan oh iya ada apa tuh kamu ngapain sih ada apa sih aku lupa coba deh kamu inget-inget deh oh ada video call wow ternyata video call ada lagi oh my god jadi kemarin itu bukan yang last oh bukan ternyata aku pikir yang terakhir yang kemarin terus jadi ada lagi ada oh jam berapa itu jam 12 an jam 12 an jadi hari apa kak kata hari apa tanggal berapa udah lupa gak tau gimana sih gimpeg nya gak belas ya kakakak ulang 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 tanggal 11 mah tunggu dulu tunggu dulu kak oke take two langsung aja guys jangan lupa video call sama aku tanggal tanggal 11 11 awal 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 saya selalu skip visi enggak apa ini dong guys itu jadi ada visi terakhir itu tanggal 11 jam 12 an ya ga tau deh kayaknya sih kayaknya sih aku belum lihat iya Hai visi di jalan boleh enggak bolehlah dimananya boleh Hai visi trai kami selesai lagi kami sampai kita ngibahin kami seloh hai 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 udah pamitan masa visi lagi nggak apa-apa guys nggak apa-apa kita nggak pamitan yang bermain terakhir Oh setengah dua ngomisi tapi nggak ngerti coba guys temen-temennya diajak yang belum ngerti coba tolong kasih tau caranya aku kasih tau coba gimana Kak caranya masuk website terus klik linknya terus pilih di vece sama aku bayar deh Hai pamitanas divisi less ya betul sekali beli your book dapet munus Vc toh Hai eh udah ngeliat yang ituan belum Hai yang apa foto-foto Kiki yang waktu diviti tuh karena kayaknya ada ya ada kayak ada fotobuknya gitu ya Kak itu mungkin yang dibayar yang itu kali itu ya yang dapet Vc Hai nanti di share-share des hai 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 siapa dapet PP Keisha hai 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 ya udah guys kita ini dulu guys Hai isi pertama dan terakhir nanti tanggal 11 semangat Hai Oh kasih lo dapet katanya Oh iya penet dong aku itu maksudnya apa dapet di foto aku Hai emang ada foto sendiri gitu maksudnya kayaknya keren cuman itu random ya Hai coba dong Hai oh eh terus itu itu berbentuknya berbentuk fisik atau berbentuk apa Hai fisik itu kita obisit hai 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 aku tuh malah nggak pernah tahu loh Oh gitu lima fisik ober-o-okey Hai Kak eh Hai sepenggit Hai jadi nanti siapa aja gitu jadi kita nggak bisa milih gitu ya Hai nama-nama serangga tiba-tiba Hai ketelokan yang kecil ya ya Hai Hai beli ya di e-commerce hijau hahaha hai 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 enggak enggak hai 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 Gacha, eh Gacha 5 dari 26 member Udah liat Ada yang dapet double member gak ya dalam satu pack Member jaketi generasi 8 Iya Apaan sih? Aku lagi jawab ini Oh Gen 8 Mana nih makaroninya? Oh kakak ngang ingetin Apaan? Nanti aku semprit nih kak Rapan Iya udah aku simpen Aku sampe lupa isya gen 8 Emang dipikir aku gen berapa? Gen 9 Gemoy Ngingetin makaroni Oh gen 7 Wih kasih disco Kau udah mampir kopi Oh my god Terima kasih Terima kasih Kau udah mampir kopi Orang dekat semua kajinan gak dekat Kenal doang Beneran ada rezeki Amin Mantap diskonya weh Makasih kita ajep-ajep nih Wah lama ya diskonya Jangan lupa ngopi Oh ini nama Nama tempat kopi Podo mampir kopi Podo mampir Coffee Aku gak bisa minum kopi Aku abis minum kopi Pedih berat aku Wah Ajeb-ajep Gak boleh tau aku ajep-ajep Masih kecil Kenal sama lu gak? Kenal lah kan segenerasi Wah Wah Masih disco aja kak Oh ada selain kopi kok Oke Ini apa sih restoran apa gimana? Kenal sama ume gak? Enggak Kebetulan aku gak kenal ume Siapa itu ume? Enggak kenal banget Enggak kenal Oh kak Fee itu Masih percaya Semperin Oh berarti kita gak boleh Ada foto baru dulu Ada lah Masih marahan apa enggak? Kita tuh gak pernah marahan Cuma tiba-tiba gak kenal lagi gitu Kayak lupa ingatan Iya Siapa ume ya kan? Aku gak kenal Nih guys kan Aku sempat ngeliat Beberapa akunnya X member ya Itu waktu pas Waktu kalian masih Dia masih DJKT itu tuh Masih wah banyak banget gitu Yang follow Yang komen segala macem Kok tiba-tiba langsung nyurut gitu Itu sebenernya kita agak-agak ini sih Agak-agak sedih Takut juga si Keke Nanti tiba-tiba Kalian masih Iya lah mereka yang terkenal Begitu Iya makanya nanti Apa kalian masih mau kenal Keke gak ya? Masih mau cerita-cerita sama Keke gak ya? Bagi dong foto bareng dulu Nanti kakak share Iya Kok kalian belum bobo sih? Satu sakun buat vlognya Ya Allah Kayak gitu juga Masa sama ASEL ada gak Kemarin kan ada yang masuk Ada banyak Eh gak banyak Ada maksudnya Aku masih ya sama Keisha kan Osinya Keisha Nanti kalo dia sama Freya Nanti jadi Osinya Freya Bener ya kakak Gak apa sih Iya pokoknya dia nyari member yang belakangnya hurufnya A Biar bisa sambungin sama Akbar Biar bisa sambungin Ini sih parah nanti aku beli followers Buset beli followers lagi Oh ex-members nih Kayaknya tak support Ya itu jadi salah satu kayak insecure Kayak kayak gitu deh Udah belum guys Jam 23.04 Bacain dulu kak Eh iya kita belum bacain guys Kita bacain dulu ya Sampai nomor belapa nih Halo nomor satu ada kak podo mampir coffee 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 nya enak Nomor dua ada kak selo Kak Indra Kak Aditya Handrio Kak Gilang Adi Rizky Kak Firman Kak LZ Kak Wisnu BS Kak Satria Siramut Biru Si Sedih Firman Syahbah Kak 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 Apa sih ini GRN SCRN Kak Rahmat Kak Arinos Kak Niu Kak Rohman Kak Mahendra Kak Uda Rati Candra Kak Yayaya Kak Dika Kak Aji Kak Stanley Kak Case Omar KAMBA Kak Varhan Justicia Kak Han Kaje Kak DENI Kak Ebit Kak Ebit Kak Rido Kak Redi Kak Ramdan Kak Otak Geser Kak Tegar tunggu-tunggu Kak Natapat Kak HNF Kak Kian Kasoy Kak Kue Pukis Gabi aku si Joki Kuda apa nih Kak Shining Starlight Abil Kak Iqbal Kak Anonim Aditya Kak Alkatiri Kak Gia Kanyudis Kak Luku luk gini Sayangan Kak Anon Kak Apang Kak Lupias Kapur Kak Kisya Akbar Kak Elablor Kak Rifanisasi Kak Kanggalon Megaman Kak Gilangpe Kak Ainu Kak Zulfikar Kak Mamah aku Kak Septian Kak Arga Kak Ceban Kak DM Zulfikar Kak Arazi Kak FJ Kak Valentine Putri Kak Kak Haid Kak Hiu Kak Ravenre Kak Panzer Kak Jason Kak Iki Kak Emzaki Kak Andri Kak Ming Kak Ayat Kak Nipi Kak Gemuk Sehat Kak Idai Kak Erik Aja Kak Bahasa Jepang Kak Sobat Halo Kak Akun Bermanfaat Kak Pascal Kak Elvin Kak Aaron Kak Vincent Wicaksono Kak Aditya Febrian Kak Johan Kak Rizky Kak Diakko Kak Kak Jake Kak Ezi Kak Nonem Kak Nana Kak Reza Kak Mama dimana Pak? Kak Mama ada di bawah Mama ada ga sih? Ada ada tadi Mama? Mama? Mana Mama? Ada paling apa lumayan bawah tadi Mama sebelahnya siapa? Bukan, aku bacanya gak itu kali Susah, aku bacanya di tabel Yang ini Oh gitu Ini mama ada nih Sebelahnya kak Ainu Ini mama nih kak Sebelahnya yang pake Yang itu aneh Oh ini nih Kak Ainu, kak Arga Sebelahnya kak Ainu tuh ada kamegamen Kak mama nih kak mama Iya kita baca semua Mana sih, kamu gak bisa batinian kak Guys makasih ya yang buat nonton showroom aku Karena sangat seru Bede banget, sangat seru Karena aku bisa ngobrol sama kalian Dan sekarang kita mau bobo Bisa disuruh Arian pulang dong di hari ini kak Arian Kak pulang pulang Carin tuh Oma mana Oma gak masuk dia Serus besar oma Gak dapet Kok mama masuk kak Tapi kapan mama gak pernah itu Dia tau kali mungkin mama mamanya kamu gitu kali ya Makasih Kesha dan mamanya Sama-sama terima kasih juga ya Karena seru banget Sekarang aku mau bobo Aku ngantuk Kalian juga tidur dong Masa aku doang yang bobo Kan masih pengen liat kakak Kesha Ya Allah Klik DM biar mama tau alat nurunin mesin Oke Ntar Bisa aku spill Arigato Ada semuanya Eh belum ya Makasih Makasih Udah kalian Ada tugas tau Sekarang gimana Tau nih kenapa sih tugas bertubi-tubi Gila aku lagi show ya Terus ada email dari google Itu classroom Bener tuh banyak sekali Abis censur aku SRK Kumpulin dana pensi Itu maksudnya apa kak? Censur aku itu apa? Censur aku Itu last show Kumpulin dana pensi Caranya gimana? Abis-abis Nama JKT pun udah dicabut juga Jadinya namanya jadi siapa? Kesha aja Nanti aku namanya Kesha aja deh guys Kesha aja gitu Kesha kuluk-kuluk Kesha aja Kesha doang Kesha aja Aja The real Kesha Gitu lucu sih Tapi kayak Emang ada yang palsu gitu Sekarang jam berapa guys Kesha pelangi Emang kok dia tau kesha pelangi Oh udah pernah dispil soalnya yang pelangi ya Kesha enak mama Iya nama aku di handphone aja Kesha cantik gela ombang Itu typo tau Aturan gelombang Tapi jadi gela ombang Namanya Kesha cantik gela ombang Star badai membahana Tapi typo Kasap aku sebelum di handphone Dedeh ke win-win 48 Aku mau bobo Kesha metal Semua aja Kesha metal Emang kenapa sih Kesha itu keliatannya kayak metal banget gitu Pesan B aja deh Iya peresan Kesha tapi Nggak yang gimana-gimana gitu deh Kesha nyerifan Kesha nyerifanisasi Kesha gitaris Soalnya keren banget Apanya keren ya Itu sebenernya sih Tidak menjawab pertanyaan Kenapa metal Oh maki kaos-kaos Jauh udah deh guys Tante cek DMnya Kesha Ntar oke Buat keren Username baru Ditambah suara gitar Nek metal artist Ini metal dari mana sih Tapi Mental illness Eh bener-bener Jangan dong Keliatan Kayak rocker Karena kaya style Dan gitarnya Itu Bersaku tuh pake Calna jeans Semua kaos doang Ada Anda mau pake postong Tapi dia imut Kesha cover lagu seringai Seringai itu apa? Eh tunggu dulu itu tidurnya Aku juga udah mau tidur lagi Satu menit lagi aku mau tidur Tunggu Bentar Bang 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 rocker banget Tante Rock Kishali Arngan Mukanya cocok aja di genre metal Sedih banget sih Guys nanti kalo kamu liat di rambutnya pendek Jadi masih tetep metal gak? Iyalah CDM aku share berapa lagu Iya Eh bete guys kalo kalian Minta share play di spotify Aku tidak pake spotify Aku gak pake Jadi aku gak bisa share Karena aku gak pake Gitu Ya udah guys Kita bobo dulu ya Sumpah mataku udah Sakit nih Nanti kita showroom lagi Aku kabarin lagi ya Kalo jadi Oke Besok kita bertemu Oh ya Kesha besok ngapain kak? Kalo gak salah aku beda besok Kalo gak salah Aku potong juga Potong apaan lagi kak? Ya guys Nanti kita ketemu Di lain waktu Terima kasih semuanya Yang sudah nonton Terima kasih banyak Kesha Gak jadi bacain Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Ya guys Terima kasih ya Kita bobo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya mimpi indah Berdoa jangan lupa Siapa tau besok kan Lebih baik daripada hari ini Amin ya Allah Dadah Yuk bobo yuk Kasih lo dateng dateng Yuk bobo yuk Semangat ya semua Semua besok Pagi Semangat Ya Oke Aku n ya Aku n ya guys Makasih 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 Iya guys Semangasih guys Sama-sama Dadah ayah Kunci motor Kunci motor mana Lah Kenapa dia nanya kunci motor Gak tau ya Kan di mobil ya Bukan ceritanya kayak itu loh Ayo Baris 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 Beneran dia nanya Oh tanya Sarmi Tadi Sarmi yang Maka Oh enggak Bener tuh Antri antri Jangan lupa besok ya Besoknya diambil di sebelah kanan Dua Assalamualaikum Assalamualaikum Lampu taras Sudah dinyalain Belum Kok dia tau sih Kita sering Ngomongin gitu Kak Tau tuh Woi sendal gue mana Jangan imbat ya sendal orang ya Bener-bener deh guys Tidak capek Aku mau ngantuk Besek-besek Ayo satu-satu Jangan ambil dua Ya kese lo Kak Sumpah kak Makasih kak Besok aku Ini nih Sekolah Udah kak Besok aja Ya Allah Ini tua banget nih Orang pasti Itu pacar siapa yang dibawa Wah parah nih Bisa disalahnya Kakak nih yang Join Zoom aku ya Besok ya Aku gak bangun Kak Beneran Kalau pagi Gak kebangun Ntar Kasi lo udah wangi Sampai-sampai dulu Ah dadai Jawa sih Dikau Enggak Ini beneran ya Ini beneran Ya ampun kak Motornya di Mali Langsung lapor Ke polisi Minta berita acara DM DM Aduh Lumayan nih Dapet sepatu baru Yang satu ukurannya 37 Yang satu ukurannya 40 Wah di sekolah lagi kak Makasih lah kak Indra Kak Selo Kak udah Assalamualaikum Dadah Nih kak Ada satu dipertanyaan Apa? Sorry dalam Bahagia menurut Keisha itu apa? Aduh Udah gak bisa Aku mikir Bahagia tuh Kalau gak ada Aku ya Aku bahagia Kalau lagi gak ada beban Lagi gak ada Tekanan apa-apa Aku merasa bahagia Gitu sih Pernah gak? Selama Berapa lama ini Aku belum pernah Kayak gak ada Tekanan banget gitu Eh Ngerti gak sih Kayak belum Belum plong gitu Loh Belum ngerti gak sih Maksud aku Gak ada yang ngerti ya Tapi Setelah graduation kemarin Kamu ada Merasa Belum 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 Aku bukan bahagia Aku seneng aja Biasanya Seneng aja Bahagia itu duit Buat mesin Dah turun Motor ilang Yang penting Dapet dogmark Datang pake beat Pulang naik ninja Bahagia aku Bisa mengenal Keisha Alhamdulillah Alhamdulillah Aku juga Berterima kasih Sama kalian Semua Kak Kodo mampir Kofi Sebelum tidur Gak nyanyi Satu lagu Ya elah kak Dia ini aja Ngomong aja Udah susah banget Kakak Setel di youtube aja Aku udah ngantuk Udah ya guys ya Beneran ya Assalamualaikum Udah Assalamualaikum Udah Udah gak usah komen lagi Udah Gak usah komen lagi ya Aku end ya guys Beneran deh Sumpah ngantuk Berangkatnya ikan Pulang naik dikati Gak usah dilanjut dong Udah ya guys Yuk misalnya Kak Makasih dah Disco nya Gak 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 kasih lo Udah kak Makasih nih siapa Kak Farhan Gak Gak Arigato Slippy disco Ini tapi akhirnya jadi Jadi ya terkenal Karena case nya setiap kali Moda dahan selalu Dijijijijis Iya kak Makasih deh Padahal Kak Aku baru Ini kak Udah kak jual kopi aja dulu kak Udah tuh Udah jualan dulu Aku bobo Udah Ini nyawa aku juga tinggal 7% nih Mohon maaf Batre dia 7% Aku udah ngantuk Kak Selo Udah Kak kopi Kak Makasih Kak kopi lo kak selo Ganti-gantian Sudu Kamu disuruh nemenin jualan kopi Assalamualaikum Udah ya kak Aku end Makasih ya Semuanya Aku Kak Alhamdulillah Kak Sumpah Aku kaget Aku melek Banyak banget Discoopnya Udah kak Makasih Kakak pasti bisnis kopinya sukses nih Udah kak Aduh Makasih Kasih Kasih banget Tanah kok Nggak apa-apa Udah kak Aku ke toilet dulu deh Bentar kak Sumpah Aku dari tadi Menahan Ini pipis Aduh Jatuh kan kak Makanya ngingihnya aku Eh Kok ngomong Ya kak Maik api Jatuh kak Aduh Aduh Yang kopi Yang kopi Semuanya Kak Udah ya kak Aduh 50 detik lagi Aduh kak Aduh kak Nanti aku Ya udah Salah Aduh kita ajap Ajap nih Kak Minumanmu ketara Mana Nggak ada Ini ada tadi Diskopi Semu Kak Minumanmu ketara Nggak ada Mana Emang masih buka Emang masih boleh jam segini buka Aduh 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 Oke kak Semuanya Ini beneran Ini beneran guys Ya Surabaya Jawabat Surabaya Ini beneran guys Jadi Udah ngantuk Besok kita Apa kapan lagi Kita ketemu lagi Di showdown lagi ya Iya Itu kaya sia banget Kalo di pasket Ya udah Oh selain Jakarta Bisa kok buka Sampai jam 12 Gitu Udah mah Aku end ya Eh belum di screen shot Satu Dua Ini Kak akun ini loh Nyumpahin dulu Nyumpahin dulu Udah guys Dadah Mah dadah dulu mah Dadah cepetan Dadah Cepetan Dadah Semuanya Makasih Cheese Tuh kak kak Tadi cheese kak Iya udah Tadi udah di screen shot kak Kak kete Kamu gak usah diangkat-angkat Gak apa sih Udah ya Dadah Udah beneran cepetan Bilang dadah Ya udah Dadah Ini aku end ya Oke sias Gabilang-bilang Tuh kak Udah ya Allah Kasih yang cantik Yang dengan posisi yang bagus dong Rambutnya yang beneran yang cantik Udah guys Aku Yang bagus Nah Udah Bye bye semuanya Besok kita ketemu lagi Kami kali yang Yang minta maaf Kalau ada salah-salah kata ya Kalau ada salah-salah Maaf lahir batin Ya Terima kasih semuanya Terima kasih Dadah Aku end Terima kasih Sarapan Ayo besok kerja gak Kerja dia Nanti aja di WA ya Dadah Terima kasih Aku Ania guys Nasi udh mau Gak mau Yuk pada beli Vese Betul sekali kasih lo Ayo Iya ya Aku gak bisa makan jengko dulu besoknya Dia mau besok ada Mau BD BD Dadah Bye bye Satu Udah makan jengkolnya Udah Eh enggak belum Aku belum makan jengkol Ada semuanya Satu Dua Tiga Dadah Nasi udh mau gak Enggak Enggak